Selamat malam sahabat-sahabat Miracle, puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di Miracle TV sharing your testimony, membagikan kesaksian Anda. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, pada malam hari ini akan memberikan kesaksian, tetapi sebelumnya tentunya kita harus membukanya dalam doa dulu. Dan teman-teman yang sedang menonton pada malam hari ini bisa berbagi ya di beranda-beranda atau di grup-grup rohani agar supaya kesaksian pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menjadi kekuatan juga bagi banyak orang, dan terlebih bisa mendatangkan jiwa-jiwa baru. Puji Tuhan ya, baik. Malam ini kita sudah Pak Lalu Pausen, sudah berada dengan kita pada malam hari ini, saya bukan Pak Lalu Pausen ya, Pak Pausen ya. Pak Pausen sudah berada dengan kita pada malam hari ini, dan mari kita menyapa beliau bersama-sama ya. Shalom Pak, selamat malam. Wow, shalom, selamat malam, apa kabar yang diberkati, diurapi Tuhan Yesus Kristus? Amin Pak, puji Tuhan. Wow, bagaimana kabar Bapak hari ini? Oh Tuhan Yesus baik, kabar selalu baik. Iya, baik Pak. Sebelum kita memulaikan mendengar kesaksian Bapak pada malam hari ini, seperti yang saya katakan tadi, kita akan membuka dalam doa dulu Pak ya. Dan saya ajak, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di sorga, terima kasih. Pada malam hari ini, kita sudah berkumpul bersama untuk mendengar kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pausen. Tetapi sebelumnya ya Tuhan, kami berdoa untuk meminta menuntun agar dituntun oleh roh kudus. Biarlah kesaksian pada malam hari ini dapat memberkati banyak orang, menguatkan banyak orang, dan terlebih lagi ya Tuhan, kita dapat memenangkan jiwa-jiwa baru. Diurapi dengan roh kudus narasumber kami pada malam hari ini ya Bapak, agar beliau dapat bersaksi, dapat berkata-kata sesuai dengan kendak Bapak di sorga. Begitu juga dengan perangkat yang kami gunakan, baik di Miracle TV maupun di tempatnya Pak Pausen, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar, dengan koneksi internet berjalan dengan baik juga. Sehingga acara pada malam hari ini benar-benar memuliakan nama Bapak di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka program kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Satu ayat Alkitab Pak saya akan bacakan. Seperti biasanya, saya membacakan ayat Alkitab untuk menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Luar biasa. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Iya. Luar biasa. Jadi sahabat-sahabat miracle ya. Ini kesaksian sangat disayangkan jika sahabat-sahabat tidak mendengarnya dari awal sampai selesai. Karena pemuda ini yang menantang seorang gembala dengan kekuatan gaibnya. Ia ingin mencobai dan ia ingin menaklukkan gembala ini. Sampai berkata, jika gembala atau pendeta ini memegang tangan saya, pasti dia akan mati. Tetapi yang terjadi adalah, pemuda ini pingsan selama 7 jam. Mengapa terjadi demikian? Apa yang terjadi pada waktu itu? Kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa sahabat-sahabat miracle. Dan sahabat-sahabat akan menyaksikan betapa dasyat luar biasanya kuasa Tuhan Yesus. Baik, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Pausen. Silahkan Pak. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Pengki. Ini kesempatan yang luar biasa sekali. Ketika kita dikasih kesempatan untuk bersaksi, untuk menceritakan betapa hebatnya Tuhan, betapa dasyatnya Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan selalu menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya bersyukur, saya tidak pernah berpikir kalau saya bisa menjadi orang Kristen, apalagi menjadi seorang pendeta, menjadi seorang hamba Tuhan. Itu pikiran yang sangat-sangat tidak pernah terpintas. Karena saya lahir dari keluarga besar, semua keluarga besar saya orang Muslim dari Islam. Saya bersyukur tapi berjumpa dengan Tuhan Yesus yang luar biasa karena saya baru sadar, baru tahu ketika saya mengalami perjumpaan dengan Kristus bahwa Yesus itu bukan hanya untuk orang Kristen. Tapi Yesus itu untuk semua orang. Karena dia bukan mati untuk orang Kristen. Tetapi Yesus Kristus dia mati di salib untuk semua orang yang berdosa. Dan ketika kita menerima dia sebagai penguasa tunggal, sebagai satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami hatirat sorga. Sekalipun kita masih di dunia ini, kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi kesesakan dalam kehidupan kita, ketika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Seperti yang hambanya tadi sampaikan dalam ulangan itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita karena dia Immanuel atas kehidupan setiap kita. Dia Allah yang menyertai kita dan bukan hanya sedang menyertai kita, tetapi dia Allah yang ada dalam kehidupan kita, bahkan dia Allah yang bekerja melalui kehidupan setiap kita. Nah ini yang saya rindu saksikan kepada Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, ini suatu kehormatan buat saya bisa menyaksikan betapa hebatnya, betapa dasyatnya, betapa ajaibnya Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya mengingat kembali bagaimana saya dipanggil sama Tuhan itu, sesuatu hal yang luar biasa ya, sesuatu hal yang gak pernah saya bayangkan, pikirkan seperti yang saya katakan tadi. Ya, karena saya lahir dari keluarga besar Islam, ya, kakek saya seorang tokoh agama, ya, orang tua saya juga pengajar ngaji, membaca Al-Quran sejak kami kecil, saya sudah dididik sama orang tua saya untuk membaca Al-Quran. Ya, umur 4 tahun, 5 tahun itu sudah mulai untuk diajarkan ikhro membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Malhum Ibu saya adalah seorang pengajar. Ya, beliau mengajar ngaji untuk membaca Al-Quran di rumah kami, keluarga-keluarga saya, saudara-saudara saya, bahkan keponakan saya juga belajar ngaji di tempat kami. Ya, saya bersyukur, saya dilahirkan dari keluarga orang tua saya, sekalipun kami dalam keadaan sederhana, tapi saya sangat bersyukur sekali. Saya bisa dididik, saya bisa diarahkan untuk taat kepada agama, gitu ya. Sekalipun waktu itu orang tua saya juga maksa. Ya, ketika saya lulus dari SD, saya disuruh masuk ke Sanawiyah, karena keluarga besar kami, kakek saya, datuk saya adalah seorang tokoh agama Islam, dan saya, memang saya dipersiapkan untuk bisa meneruskan pelayanan dari kakek saya. Dan ketika saya sejak kecil itu dari lulus SD, mau dimasukkan ke Sanawiyah, saya tidak mau, karena saya punya sahabat, dia tidak mau masuk ke Sanawiyah, ke sekolah agama setingkat SMP. Karena sahabat saya ini mau masuk ke SMP, saya ikut-ikutan, namanya masih muda, masih anak-anak. Waktu itu karena, ya namanya kita punya sahabat, kita punya teman karib, kita punya teman dekat, dan kalau saya nanti masuk ke Sanawiyah, saya harus tinggal di Pondok, itu yang membuat saya agak sedikit takut ya. Dan akhirnya orang tua saya, dengan berat hati, mengizinkan saya masuk ke SMP. Setelah saya di SMP, saya juga banyak belajar di situ, saya tekun juga dalam membaca Al-Quran, saya ikut perlombaan menerjemahkan arti Al-Quran itu ya. Saya sempat waktu dapat juara di tingkat kabupaten, di tempat kami. Dan ketika di SMP ini, saya mengalami sesuatu yang membuat saya benci sama orang Kristen gitu. Ya, di SMP ini karena saya juga ikut dulu di pengurus OSIS, dan waktu di SMP itu saya sempat rusak dengan film Mahabharata. Film India. Kalau yang seumuran dengan saya dulu, pasti sangat senang sekali dengan film Mahabharata, film Ramayana gitu. Dan itu di jam-jam terakhir, di jam-jam sekitar jam 11, jam 12 itu baru mulai. Dan saya sering izin sama guru BP saya, alasan sakit perut lah yang penting bisa nonton. Film Mahabharata, film India. Dan waktu saya di SMP itu, saya mengalami sesuatu yang membuat saya benci sama orang kapir lah gitu ya, orang Kristen atau orang Katolik. Kebetulan guru yang mengajar saya ini, beliau adalah seorang Katolik, beliau orang NTT, mengajar sejarah. Nah, di sini awal bagaimana saya betul-betul ada rasa, betul-betul rasa benci sekali sama orang Kristen. Sama orang kapir. Karena dulu orang tua saya mengajarkan, inna dina indallahilislam. Ya, mohon maaf, karena saya percaya bahwa agama yang berada di sisa Allah itu agama Islam. Dan itu saya didokterin sejak kecil, bahwa di luar Islam itu kapir. Di luar Islam itu orang yang sudah pasti masuk neraka seperti itu. Dan itu tertanam kuat di dalam hati saya, bahkan di dalam jiwa saya bahwa, wah ini orang kafir ini ya pasti masuk neraka, sudah ini orang nacis, seperti itu. Mohon maaf. Dan kejadian waktu itu ketika saya mau nonton film Mahabharata bersama dengan teman-teman saya, saya bolos. Nah, waktu itu pelajaran sejarah. Nah, ketika saya bolos itu, saya lupa mencatat. Biasa kalau dulu kami dikasih, kalau guru nggak bisa masuk, biasa dikasih buku, ditulis di depan, dicatat. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, pas pelajaran sejarah minggu depannya, saya dipanggil sama guru ini. Sama guru ini, dan beliau nanya, catatanmu mana? Nah, saya mohon maaf Ibu, waktu itu saya sakit perut, alasan sakit perut, terus saya tidak mencatat. Woy, setelah itu dulu Bapak Ibu tahu ya, kalau waktu yang tahun 94, ya 94, 93, 94 itu kan penggarisan yang panjang, pakai kayu gitu ya. Nah, saya disuruh angkat tangan seperti ini, karena saya tidak bawa buku sejarah, dipukul tangan saya. Dan itu mukulnya tidak pakai gaya lambat itu, pukul betul dipukul. Nah, itu yang membuat saya, waduh, waktu itu sempat bengkak tangan saya. Dan saya, di situ awal saya dendam sekali sama guru ini. Karena mohon maaf, waktu saya, kalau kami di keluarga besar, orang Lombok itu memang diajarkan ilmu ya, diajarkan ilmu sama orang tua, diturunkan ilmu sama orang tua. Dan saya juga sering belajar tenaga dalam, saya belajar juga, apa namanya, saya belajar juga karate, taekwondo, seperti itu. Dan saya bersyukur, Bapak Ibu, dan ketika kejadian itu, ketika saya dipukul tangan saya itu, saya tidak berani cerita sama orang tua saya. Ya, beda sama anak-anak zaman sekarang ya. Kalau dipukul sama guru, cerita sama orang tua, orang tua lapor sama polisi. Melaporkan guru-guru yang memukul anak ini. Dan ketika saya dipukul sama Ibu Guru itu, saya tidak berani cerita sama orang tua saya. Tetapi teman saya yang cerita sama orang tua saya, bahwa saya dipukul. Nah, sudah siap pulang itu, saya ditanya sama orang tua saya, kamu kenapa dipukul sama gurumu? Ah, cerita. Bukan guru saya yang dilaporkan, saya yang dipukul lagi sama orang tua. Dan itu yang membuat saya juga apa ya, takut sekali sama orang tua saya. Dan saya sempat mengalami hubungan tidak baik dengan orang tua, terutama bapak saya. Karena bapak saya itu sangat keras sekali mendidik kami. Dan ketika ngajar-ngaji pun, wah itu sangat-sangat keras sekali. Saya pernah dilempar sama rehan namanya, tempat Al-Quran itu. Saya gara-gara ngomong sama keponakan saya, dilempar dari jauh, sampai kena kaki saya, lutut saya sampai bengkak. Dan itu yang membuat saya juga memiliki rasa dendam sama orang tua. Dan ketika saya dipukul sama guru itu, sudah saya pulang, saya dendam, dan apa yang saya lakukan, saya pelet anaknya, saya sakiti anaknya, karena saya dulu aktif di pramuka. Saya sakitin anaknya, dan sampai anaknya sampai jatuh cinta. Kalau kami di Lombok itu, kalau sudah pakai pelet, itu ada jarang goyang, senodok galang, itu aduh luar biasa sekali. Dan ketika habis saya sakitin anaknya itu, dan ibu ini juga sempat dendam sama saya, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur ketika saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya datang ke beliau, saya minta ampun sama beliau, dan saya katakan, saya sekarang sudah jadi anak Tuhan, saya mohon maaf kepada ibu, dan beliau sampaikan, adikmu sekarang sudah disumba. Adikmu sekarang sudah di NTT, dan dia sudah menikah, dan saya bersyukur sekali di situ. Dan saya ulang lagi Bapak Ibu, ini awal bagaimana saya benci sekali sama orang Kristen. Dan ketika saya lulus SMP, saya diminta masuk ke alia sama orang tua saya, sama ibu saya. Dan karena saya ingin berbakti sama ibu saya, akhirnya dengan terpaksa seperti itu, dengan terpaksa, saya juga ikut masuk di alia, saya masuk di sekolah agama Islam, saya tidak sebutkan namanya mungkin di sini ya, saya masuk di sekolah-sekolah alia, dan saya belajar agama di situ, dan saya waktu kelas 2, kelas 2 alia, ibu saya mulai sakit-sakitan. Ibu saya mulai sakit-sakitan, karena orang tua saya, beliau jualan dulu, buka warung, terus biasalah kalau di Lombok itu, jaman-jaman saya waktu masih kecil dulu itu ya, waktu masih SMP, SMA itu, ya masih sangat kuat sekali dengan okultisme ya, masih sangat kuat sekali dengan, kalau ada orang iri, sudah disakitin, wah akhirnya orang tua saya tidak bisa jualan, karena disakit di waktu itu. Dan waktu pas saya mau masuk kelas 3, orang tua saya meninggal, ibu saya meninggal, dan disitu awal, bagaimana kehidupan saya ini menjadi amburadul gitu ya, kehidupan yang tidak terkontrol, kehidupan yang tidak terarah seperti itu. Dan waktu ibu saya meninggal, orang tua saya lagi baru 100 hari ibu saya meninggal, orang tua saya sudah cari janda, sudah pergi ngapel, saya punya saudara 4 laki-laki dari 1 ibu, terus 4 lagi dari lain ibu, cewek-cewek semua, yang satu bapak, satu ibu, 4 orang. Dan ketika orang tua saya meninggal, ibu saya meninggal, terus orang tua saya mau menikah lagi, dan kami tidak terurus, saya yang perhatikan ada adik-adik saya, dan saya tinggal di rumah tante saya, bibik saya, saya tinggal di rumah adiknya orang tua saya, saya bantu di situ, kebetulan beliau juga punya usaha, saya kerja di situ, tapi karena pergaulan, bapak ibu, karena pergaulan akhirnya, saya tidak terkontrol, saya hidup di terminal, meskipun sholat rajin, ngaji rajin, tapi itulah kehidupan anak muda. Kalau orang lombok bilang, alim-alim trumpe katanya, alim-alim mau dosa, alim-alim dapat dosa. karena dulu waktu di tempat kami itu ada bioskop, bioskopnya tempat-tempat nonton layar, seperti layar besar gitu ya, bioskop kami dulu tidak seperti sekarang, 21 tidak seperti sekarang ya, tapi dulu ya, nonton ya, sudah nonton seperti layar pancap gitu, dan itu yang membuat kami, saya juga sempat rusak karena pergaulan, dan ya ketika saya, ibu saya meninggal itu, sudah mulai tidak terarah kami, saya punya sekolah. Tapi karena saya ingat pesan orang tua saya, saya harus selesaikan sekolah saya, saya harus menjadi, apa namanya, menjadi orang yang berguna buat, seperti orang tua saya sering doakan, menjadi orang yang berguna buat, bangsa, negara, dan agama seperti itu. Dan ketika saya tinggal di rumah tante saya, bibik saya ini, ya di situ saya juga banyak belajar tentang agama, karena beliau sangat tagas sekali, saya diajar juga untuk berusaha, untuk apa namanya, bekerja, dan ya, seperti yang saya bilang tadi ya, karena sempat rusak gara-gara nonton bioskop itu, akhirnya saya sering, saya sering apa yang dipercayakan sama bibik saya, saya tidak jaga dengan baik, ya yang penting saya dapat uang, uang yang saya dapat, saya gunakan untuk pergi nonton bioskop, seperti itu. Dan, waktu orang tua saya menikah, sama Ibu Tiri, itu yang mulai saya ikut tablik, karena ada rasa kecewa di situ, saya ikut tablik, ya tablik itu da'wah, kalau kami di Islam itu dulu, itu berda'wah, nginep di masjid ini tiga malam, pindah lagi, nginep di masjid ini tiga malam, mengajak orang untuk, ayo rajin sholat, rajin ke masjid, rajin beribadah, seperti itu, ya sekarang mungkin seperti orang penginjilan, menginjili orang, dulu berda'wah, mengajak orang untuk ta'at kepada agama, ta'at untuk melaksanakan sholat. Nah, di tablik inilah saya banyak belajar tentang agama Islam, ya, karena kerjaan kami setiap hari itu, zikiran, sholat, ya, berjalan ke masyarakat, ke warga-warga, ajak mereka untuk, untuk ayo berjamaah di masjid, seperti itu. Dan, kami banyak, saya pribadi banyak belajar di situ, tentang agama, dan, di situ saya mengalami, doktrin bahwa, di luar Islam itu kafir, memang dalam artuhan pun dituliskan seperti itu, ya. Ya, akhirnya, saya gencar di situ untuk, bagaimana untuk bisa mengajak orang untuk masuk Islam. Dan, kebetulan di tempat kami tinggal itu ada kampung Bali, ya, saya banyak bergaul sama anak-anak muda di situ, orang-orang Bali, dan saya mengajak mereka untuk bagaimana supaya bisa masuk Islam. Dan, banyak, banyak ada beberapa orang yang, yang waktu itu sempat ikut masuk Islam, dan, itu ya membuat saya juga, ada prihatin sekali, ya, kondisi-kondisi mereka seperti itu. Ya, kalau saya belajar sekarang, kalau orang mu'alab itu enak, ya. Ya, orang mu'alab sekarang enak. Kalau dulu, ya, orang mu'alab itu ya, 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 kita ngertilah bagaimana kehidupan orang, waktu tahun-tahun, 97, 98, seperti itu ya. Dan, saya bersyukur Bapak Ibu, di sana saya betul-betul, apa namanya, belajar tentang agama, lebih dalam lagi tentang agama gitu. Dan, waktu pas tahun 2000, pas ada kerusuhan di Lombok, dan saya ikut juga di, pas di kerusuhan di Lombok gitu, karena kami terprovokasi dengan kejadian yang di Ambon, ketika tahun 98, 99, yang ada kerusuhan di Ambon itu, berdampaklah ke kami yang ada di Lombok. Dan, karena saya ikut di, di tablik ini, dan, kami dikelompokkan, dikelompokkan di situ untuk, ya, ikut terlibat di kerusuhan Lombok tahun 2000. Dan, saya adalah orang yang termasuk, ya, mengejar orang-orang Kristen yang lari ke Bali. Orang-orang Kristen yang ada di Lombok, yang lari ke Bali. Dan, ketika saya bersama dengan teman-teman, ada lima orang, kami bersama dengan teman-teman, saya pakai-pakaian polisi, kami pakai-pakaian polisi, untuk pergi mengejar orang-orang di, di Bali. Dan, waktu itu, saya keliling, di daerah Renon, ya, di Puputuan, di setiap gerai yang ada di, yang ada di, yang ada di Denpasar itu, saya, kami keliling, kami tanya, di mana sih tempatnya orang-orang Kristen yang, dari Lombok, di Tampung, seperti itu. Karena kami pakai-pakaian polisi, akhirnya, mereka juga tidak kasih tahu. Sampai ada di daerah, daerah Denpasar itu, Puputan itu, ada gereja, ada gereja, Tato League di situ. Saya, datang ke, kami datang ke gereja itu, dan ketemu sama seorang sekuriti. Nah, sekuriti ini, Sampam ini, seperti orang Timur, gitu, orang NTT. Saya tanya sama dia, di mana tempatnya sosor kita, yang dari Lombok itu ditampung, di Bali ini. Dan, oh, kalau di sini tidak ada Pak, tapi kalau Bapak mau tahu, di mana tempatnya mereka ditampung, Bapak datang saja ke gereja, di Jalan Hangka Utara, namanya Gereja Betani. Dulu, dulu namanya Gereja Betani. Sekarang GBI Rock, namanya GBI Rock Lembah Kujian. Nah, waktu itu, saya di, di kasih tahu ke situ, ya, kami jalan, sambil tanya-tanya, di mana tempatnya gereja itu. Nah, waktu pas saya sampai di gereja itu, sekitar jam 7, jam setengah 8 lah ya. Karena orang sudah rame, kami lapor sama Sampamnya, kami mau lihat, di mana sih tempatnya sosor kita, yang dari Lombok itu ditampung. Mereka lagi ibadah Pak, kalau Bapak mau tahu, mari nanti saya akan pertemukan sama pendetanya, tapi lagi tembayang. Akhirnya waktu itu, yaudah, saya datang ke, saya masuk ke gereja itu. Nah, tapi di gereja Betani ini, karena di bawah itu sudah rame, sudah penuh semua. Akhirnya diantarlah kami ke atas, ke lantai 2, di hall atasnya. Nah, waktu saya melihat orang-orang Kristen ini, berdoa ya Pak, memuji, menyembah gitu, bernyanyi gitu, wih, angkat tangan lah, sorak-sorak, saya sampai bilang, wah, ini orang-orang Kristen nih, menyembah berhala nih, masa sembayang, angkat tangan lah, wih, menari seperti itu. ini menyembah berhala nih. Wih, kami waktu itu, akhirnya kami tidak fokus mencari, mencari tempat, di mana si tempatnya mereka ditampung gitu, tapi, hanya kami menghakimi, ya saya bilang, wah ini kafir nih orang-orang Kristen nih, apa yang kami kerjakan di situ, kami hanya zikiran, ya, mohon maaf, la ilaha illallah, la ilaha, kami wiritan di situ. dan Bapak Ibu, ketika habis mereka nyanyi, tampillah hamba Tuhan, yang menjadi orang tua rohani saya sekarang, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Waktu pas beliau, beliau ambil mik terus maju, itu wih, beliau dengan semangat gitu ya, dengan semangat untuk membaca ayat, terus berkodbah, memberikan motivasi kepada semua jemaat, dan saya hanya, kami hanya teman-teman berenam ini, berenam bersama dengan saya, itu hanya zikiran, ya, kami hanya zikiran di situ, dan pas beliau, kotbah di tengah kotbahnya itu, beliau mengucapkan gini, lam yalit walam yurat, itu yang membuat saya tersentak, wih, saya mohon maaf, setan, pendeta ini kok bisa ngaji gitu ya, pendeta ini kok bisa baca Al-Quran, saya bisik-bisik sama teman-teman, wah, bahwa Tuhan itu tidak peranak, dan tidak diperanakan seperti itu, dan di situ panjang lebar, beliau bagikan itu, dan, wah, setan pendeta ini kok, wah, mohon maaf, seperti itu saya ngomong, ya, itu hanya kami punya rasa dendam yang kayak gimana gitu, di situ, di tempat ibadah itu, dan, ketika beliau mau habis kotbah itu, dan beliau ngomong seperti ini, bagi saudara yang bertubah berat, bagi saudara yang, oh, semua sudah diungkapkan di situ, percayalah bahwa, Tuhan sanggup menolong saudara, sanggup menyembuhkan saudara, dengan berapi-api beliau, dan itu yang membuat, kami sama teman-teman, sampai, saya pribadi berpikir, wah, pendetanya sombong sekali gitu ya, bahwa, dulu saya berpikir hanya, hanya tokoh agama saya, hanya Allah yang saya sembah, yang bisa menyembuhkan, yang bisa menolong orang, wah, ini ada pendeta sombong sekali, terus, bilang bahwa, Tuhan itu, Tuhan Yesus itu sanggup, karena dulu, kami, saya pribadi, tidak, 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 apa ya, tidak percaya bahwa, Yesus itu Tuhan, Yesus itu hanya sekedar Nabi, yang kami kenal dalam Nabi Isa, alaih salam gitu loh, tapi, disitu, ketika beliau khotbah itu, dan, disitu membuat saya tertantang, ya, karena, seperti yang saya bilang tadi, bahwa, saya ini orang Lombok, dan sejak kecil itu, sudah diajar ilmu-ilmu sama orang tua, dan saya banyak berguru, ya, saya berguru sampai ke, Banyuwangi, sampai ke Rogo Jampi, ya, sampai ke, apa ya, sampai di Bali, saya pernah berguru, dan, saya bilang, wah ini pendeta ini sombong sekali, saya bilang, nah, ketika beliau habis khotbah itu, disuruhlah orang maju ke depan, ya, bagi saudara, baju ke depan, saudara yang, oi, seperti itu, dan, saya bilang sama teman-teman, ayo, siapa yang mau maju, nah, teman-teman saya, tidak ada yang mau, tidak ada yang mau maju, gitu, akhirnya, karena saya yang, yang paling pokal lah, meskipun saya masih muda, tapi saya yang sedikit berani di situ, dan saya bilang, ayo, nanti dukung ya, saya akan maju ke depan, nah, pas saya turun dari atas itu, Bapak Ibu, turun dari atas di hall kedua itu, itu sambil sikiran, nah, pas di lorong tengah yang, orang sudah jalan semua nih, di depan saya sudah banyak orang yang jalan, mereka ada yang berlari, untuk, untuk minta didoakan, seperti itu, nah, saya cuma santai aja, sambil turun itu santai, tapi sambil sikiran, tangan saya seperti ini, nah, di situ pas di tengah lorong itu, saya cuma bilang gini, asal dipegang aja tangan saya sama pendidikan, dia pasti mati, karena dulu kalau mau uji ilmu orang, itu salaman, itu kalau, sampai waktu saya bertobat itu, adik saya salaman, nama saya itu keluar asap, sampai dia tanya, lho, kakak belajar ilmu di mana? Saya cuma bilang, saya nggak belajar ilmu di mana-mana, saya cuma belajar, saya sekarang mengizinkan Tuhan hidup dalam kehidupan saya, dan itu yang membuat, adik saya, waktu pas pertama kali dia datang ke tempat kami, sampai dia terposona di situ, bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja melalui kehidupan saya, dan saya bersyukur Bapak Ibu, dan ketika di lorong itu, saya maju sambil saya tatap hamba Tuhan ini, Pak Ariefin ini, beliau berkorbah dengan, memberi motivasi dengan semangat yang luar biasa itu, dan di depan kami, di depan saya sudah banyak orang, saya itu sambil-sambil tatap beliau, sambil jalan, sambil sezikiran, saya sudah tetap untuk mendoakan orang, memberikan motivasi sama orang, dan ketika saya tatap beliau gini, itu saya tidak tahu, itu sekitar jam 8, jam 8-an waktu itu, waktu itu beliau datang dari atas, itu hanya untuk mencari saya, begitu banyak orang, di depan itu sudah banyak yang didoakan, tapi waktu itu, pas beliau dari atas itu turun, hanya cari saya, dan ketika beliau datang ke saya itu, dan beliau tatap saya begini, saya masih tatap beliau, itu masih sezikiran, mantra-mantra yang biasa saya baca itu, saya baca di situ, dan beliau tidak pegang tangan saya, apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika beliau lihat saya, beliau hanya, beliau langsung peluk saya, dan beliau bisikin di telinga saya begini, Tuhan sangat mengasihimu, dan ketika beliau ngomong, Tuhan sangat mengasihimu, dengan senyum begitu ya, itu saya tidak sadarkan diri, saya tidak sadarkan diri, saya tidak ingat Bapak Ibu, itu sekitar jam 8, saya sadarnya itu jam 3 pagi saya sadar, dan 3 pagi itu baru habis saya didoakan, yang mendoakan saya ini, Kak Yosihere namanya, beliau sekarang melayani di Amerika, itu yang mendoakan saya, dan beliau setia, dan ketika saya sadar itu, itu ada, itu mohon maaf, korsi-korsi yang di depan, yang di belakang saya itu, yang di samping saya itu, itu sudah berserahkan semua, dan ketika kemarin, bulan, kemarin waktu pas ulang tahun gereja kami di Lombok, di Mataram, beliau sempat saksikan juga, bagaimana, bagaimana saya di, seperti orang yang, apa, tersalibkan di situ, itu saya tidak, itu di gereja itu mati sekali, saya hanya bilang, waktu itu kan, asal dipegang tangan saya, pendeta ini pasti mati, beliau tidak pegang tangan saya, beliau langsung peluk saya, dan beliau bisikin tadi itu, Tuhan sangat mengasihimu, dan saya tidak sadarkan diri, dan, apa yang terjadi, jam 3 itu, saya habis dilayani sama, Kak Yosihere ini, dan beliau sampaikan sama saya, mau gak kamu dibaptis, nah, saya tidak mengerti, arti baptis itu kayak gimana, saya cuma hanya mangguk saja, akhirnya waktu pas kejadian itu, saya diantar pulang, saya bingung, nah sekarang kamu tinggal di mana, saya tidak mengerti, karena waktu itu blank, saya tidak ingat apa-apa, saya cuma tinggal, saya bilang, saya tinggal di daerah dan pasar, nah, waktu itu ada satu orang bapak, namanya, almarhum Bapak Asmawi, beliau orang katolik, punya tanah di Lombok, nah, saya waktu itu ketemu, ketemu di kapal, sama beliau, dan saya sempat-sempat sharing lah, waktu itu, sampai sharing, dan saya pernah ke rumahnya beliau juga, istrinya beliau bekerja di hotel, anaknya juga ada satu, beliau punya anak, dan saya pernah-pernah mampir ke tempatnya beliau, dan saya ingat, saya cuma tinggal di sini, dan teman-teman saya itu, lari semua Bapak Ibu, gak ada yang, gak ada yang, gak ada yang tunggu saya, saya gak tahu apa, karena mereka lihat saya seperti itu, dan saya bersyukur, ini saya maju ke depan sedikit, saya bersyukur, apa yang saya alami itu, satu orang teman saya ini yang menceritakan, bagaimana ketika saya habis dipeluk sama hamba Tuhan pendeta itu, dan dia bilang, saya ini seperti singa, seperti ular, gak bisa diam, seperti harimau, dan hamba Tuhan yang kaya sihir itu juga tahu, bagaimana saya betul-betul waktu itu, sekarang saya baru ngerti, itu manifest, bagaimana saya manifestasi di situ, dan saya seperti harimau, karena dulu saya sering bertapa di kuburan, ada dikasih minum-minuman Bapak Ibu, dan saya waktu pelepasan itu, istri saya saksi hidup, bagaimana saya dilayani pelepasan, sampai berapa kali saya dilayani pelepasan, itu waktu saya sekolah di BPT, saya dilayani pelepasan, dan itu darah keluar, paku keluar, itu saya alami betul, bagaimana saya waktu dilepaskan itu, saya dulu gak pernah makan paku, tapi ketika saya muntah itu, paku keluar, dan ketika saya habis dilayani sama Kak Yoseher ini, saya diantar ke Pak Asmawi ini, dan saya tinggal di situ, saya tinggal di situ, dan saya banyak berdebat sama beliau, sampai istrinya sakit hati sama saya, dan besoknya Kak Yoseher ini datang lagi ke tempat kami, ke tempat Bapak itu, dan saya diajak untuk ikut sekolah, namanya SOM, SOM itu dulu School of Ministry ya, sekolah orientasi melayani, nah ketika saya disuruh ikut SOM itu, udah saya ikut SOM, karena saya masih, yang saya pakai-pakai polisi itu masih ada kaosnya, saya setiap SOM itu pakai-pakai polisi gitu loh, tapi apa yang saya kerjakan di situ Bapak Ibu, saya hanya berdebat saja, karena memang, saya bilang mustahil, masa manusia bisa jadi Tuhan, masa Yesus yang disembah Nabi Isa itu bisa jadi Tuhan seperti itu, dan saya banyak belajar di situ, tapi yang saya kerjakan karena berdebat terus, akhirnya teman-teman pendeta itu sakit hati sama saya, sampai ada satu hamba Tuhan, sekarang jadi sahabat karena sudah sama-sama pendeta, sampai beliau ngomong, ini polisi satu ini kok, kerjaannya cuma berdebat terus, hanya, mohon maaf, beliau sampai, ya kita tahu lah kalau orang bertanya, terus kayak orang enggak ngerti gitu ya, kayak istilahnya saya pura-pura enggak ngerti seperti itu, padahal ya kalau dengan akal sehat, saya bisa sih terima bahwa, Yesus itu Tuhan jadi manusia itu bisa saya terima gitu, tapi karena mungkin, karena kekerasan hati gitu ya, karena seperti sekarang saya alami, sekarang saya ngerti ketika saya membaca firman Tuhan, karena selubung itu masih menutupi mata hati saya, saya enggak bisa melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, Tuhan yang luar biasa itu, sekalipun waktu saya di gereja itu, saya kalah di situ gitu, saya bilang, saya mau maaf, saya bisa, dan teman-teman saya bilang, yang bersama-sama dengan saya itu, kamu kalah gitu, dan mereka lah yang ceritakan, bagaimana saya jadi orang Kristen gitu, sama orang tua saya, dan ketika saya habis berdebat itu, mereka sampai enggak senang, sampai di situ, karena setiap dua kali seminggu, kalau enggak salah waktu itu, sampai ketemulah saya sama satu seorang sahabat, namanya Koweli, orang Cina, anak muda, dan waktu itu karena dia tahu saya polisi, dia bilang gini, eh, tadi malam saya kecurian, bisa enggak bantu saya gitu loh, dan karena saya pernah belajar kebatinan, saya sangat kuat di kebatinan, saya bilang, bol, enggak apa-apa gitu loh, nah, waktu saya diajak ke, apa namanya, ke tokonya, saya, biasa lah seperti biasa, meskipun udah ikut sekolah som gitu ya, tapi masih kebatinan masih kuat, saya bilang, ini bukan orang luar, ini orang dalam, dan kalau, kalau, kalau koko, Anda mau tahu siapa orangnya, ini orang dekat sama Anda, dan betul, betul Bapak Ibu, ketika saya ngomong itu, ternyata sapamnya, yang jaga malam, yang, yang bobol, dia punya, apa namanya, yang punya toko, akhirnya mulai akrab lah saya di situ, saya disuruh, disuruh tinggal di situ, nah, tapi sebelum saya tinggal di tempatnya, sahabat ini, teman ini, saya minta izin dulu sama orang tua, orang tua Pak Asmawi ini, ya, tapi karena, karena, Mohamab, karena orang Lombok punya pelet gitu ya, pengasihan, ya, sampai istrinya jatuh cinta sama saya, ya, orang tua, tapi, ya, kalau dulu, six pack ya, kena olahragawan ya, ya, ikut boxer, ikut karate, ikut tenaga dalam, seperti itu, dan memang body, body masih, masih fit gitu, masih apa ya, six pack gitu ya, kalau dulu six pack, sekarang one pack, zero pack gitu, karena sudah diberkati Tuhan, semakin mengembang ke kiri dan ke kanan, nah, ketika saya minta izin sama orang tua kita ini, dia nggak ngizinkan, nah, nggak ngizinkan, tapi saya, saya paksa, saya pergi ke, saya tinggal di rumah, di rumah sahabat ini, dan saya bantu di situ, dan sampai, di situlah saya ketemu sama istri saya ini, namanya Maria Wayansartiani, dulu bukan, dulu orang Hindu, tapi sudah percaya kepada Tuhan Yesus, makanya dikasih nama Maria Wayansartiani, dan ketika saya tinggal di rumah sahabat ini, orang tua angkat saya itu marah, dia nggak setuju, laporan sama polisi, karena saya dibilang sering berdebat, karena waktu di rumahnya beliau itu, saya sering berdebat sama suaminya, saya sering katain suaminya, mohon maaf, kotor gitu, menyebab patung, menyebab apalah gitu, seperti, nggak terima lah seperti itu, meskipun waktu itu ya, namanya beliau nggak begitu, apa ya, nggak begitu dalam tentang, belajar tentang agama, akhirnya ya dia hanya terima saja gitu loh, dan orang tua kita ini, nggak setuju, laporlah sama keluarganya, bahwa saya sering dibilang menghina agama Hindu, menghina orang Kristen, seperti itu, akhirnya saya dilaporkan, dijemputlah saya sama polisi, sama keluarga, termasuk keluarganya ibu ini, akhirnya waktu itu, saya pas lagi kerja di rumahnya kuil ini, didatangi sama polisi, ditanya, kamu polisi? Bukan. Terus, kenapa kamu sering menjelekkan agama, macam lah saya ditanya gitu, akhirnya saya minta maaf, dibawalah saya ke polisi kota. Nah, tapi ini awal, bagaimana saya mengalami perjumpaan serat pribadi dengan Tuhan. Ya, ketika saya di polisi kota itu, saya di, apa namanya, ditanya semua, di BAP semua di situ, semua ditanya sudah, dan, karena waktu itu, waktu kami mau kejar orang Kristen itu, saya pakai KPA, kartu tanda anggota, kami buat kartu anggota, kartu tanda anggota polisi gitu. Hanya waktu saya di, di Polsek itu, saya bilang, saya bukan polisi, ini kartu anggota saya, saya minta maaf, dan, tapi mereka marah di situ. Ya, sampai dulu masuk koran saya, masuk koran, ditulis di sana, gara-gara ditinggal sama pacar, jadi pisi gadungan. Foto saya, foto sejelas, pakai-pakaian polisi, ada, saya masih simpan, ada, dikasih kenangan-kenangan waktu itu, sama seorang, anak Tuhan juga, Kapolda Bali, namanya Bapak Togar Sianipar, ya, saya masih ingat beliau, karena beliau banyak-banyak membantu juga sih, itu ya. Dan, ketika saya di polisi kota itu, saya sekitar tujuh hari, kalau tidak salah di situ, akhirnya, kami dilimpahkan ke, rumah tahanan, ke, apa namanya, ke LP kerobokan, di daerah Kute, di sekitaran Kute. Nah, waktu itu saya ada sekitar berapa orang, ada enam orang, ada orang Hindu, ada orang Muslim, ada orang Lombok, ya, kena kasus pencurian, terus ada, banyak, ada enam orang waktu itu, kami dilimpahkan ke, apa namanya, ke LP kerobokan. Nah, di situ, di LP itu, biasa kalau orang baru masuk, itu kan di kompas ya, kamu kasus apa? Teman saya satu tanya, kamu kasus apa? pemerposaan, wah, dihabisin, dipukul di situ. Terus, ada lagi satu teman saya, namanya gede masih saya ingat, kasus mau apa? Curi taksi, dia lariin taksinya orang, dicuci, dikembali, tapi ditahan. Wah, dipukul, badannya besar, tapi wah, dihabisin. Sama, kayak teman saya yang Lombok, dia juga kasus pencurian di siang hari dia. Kamu kasus mau apa? Pencurian, wah, dipukul. Nah, pas giliran saya, saya tidak tahu, saya kecil, tapi punya keberanian yang kayak gimana gitu ya. Ketika saya ditanya, kamu kasus apa? Saya bingung. Saya mau jawab apa? Mau jawab polisi gadungan kan? Lucu. Saya tidak tahu kasus saya apa waktu itu. Karena saya, karena sudah 7 hari atau 2 mingguan waktu itu, karena tidak ada nuntut, sudah, saya dilimpahkan ke situ. Nah, waktu itu kasus saya cuma, cuma polisi gadungan itulah yang saya bilang gitu, jadi kasus. Nah, ketika saya mau dipukul, saya kakak mantannya dia, kamu pegang saya, mati kamu. Saya tidak tahu itu mungkin karena, ya apa ya, karismanya kuat sekali waktu itu ya. Dan dia, dia diam. Pas dia mau pukul saya, saya tatap mantannya, dan dia tidak pukul saya. Wih, itu pakai tato. Nah, waktu itu saya disuruh push up 200 kali. Kamu turun, push up. Wih, semua orang bilang, push up. Berapa kali? Wih, saya disuruh, pertama disuruh 50 kali, saya masih kuat. Sampai 100, 200 kali, karena boxer waktu itu masih ringan ya, masih enak untuk push up. Nah, ketika beberapa hari saya disitu, di LP itu, setiap hari Jumat saya ke masjid. Setiap malam baca Yasin. Setiap malam berdoa. Karena itu ada rasa, apa ya, rasa tertudu, rasa, aduh, Muhammad lalu, terus masuk penjara, terus bagaimana keluarga saya. Itu yang berkecamuk, itu membuat saya stres. Setiap malam saya baca Yasin, setiap hari Jumat saya ke masjid, eh, sidang dituntut satu tahun tujuh bulan. Tanpa stres lagi Bapak Ibu. Nah, tapi yang menghibur disitu, saya ngajar tenaga dalam di blog saya itu, di blog app dulu waktu itu, di blog A, sell app, kalau saya punya tempat ditahan waktu itu. Nah, ketika saya ngajar tenaga dalam itu, saya ngajar orang raga juga disitu, tapi memang waktu pas di, waktu saya masuk di LP Krobokar itu, memang itu jam, waktu itu ada sangat ketat sekali, karena ada napi yang kabur. Dan itu sangat ketat sekali. Kita nggak boleh keluar, kalau nggak, apa namanya, nggak boleh keluar blog itu, kalau tidak ke masjid, atau teman-teman Kristen ke gereja, seperti itu. Cuma kita tinggal di, itu aja setiap hari. Nah, karena waktu pas saya beberapa minggu di sana, ada satu orang dari Afrika yang ditahan, karena narkoba. Nah, waktu itu dipindahkan, pas masuk di sel saya, di sel saya gitu. Nah, terus saya dengar, saya dengar dia kena, itu 15 tahun kalau nggak salah waktu itu, karena dia kena narkoba, tuntutan 15 tahun. Tapi saya lihat dia kok, tenang, santai, tidak ada rasa kayak gimana gitu ya. Santai saja dia gitu loh. Dan ketika malam-malam, saya dengar dia, karena ada satu napi, dia bisa bahasa Inggris, diajar lah ngobrol. Saya bilang, loh, kamu dituntut sampai tahunan gini kok, kamu santai aja. Jadi dia bilang, ya sudah, seperti ini, mau bilang apa gitu loh. Nah, pas hari Rabu, dipanggil lah dia, sipirnya datang, ayo yang Kristen, apa namanya, keluar, pendetanya sudah datang gitu loh. Loh, saya tanya, kamu mau kemana? Ada teman yang transis, oh dia mau ke gereja. Oh gitu. Udah, biasa aja tidak terjadi sesuatu. Nah, ketika minggu depan, karena udah saking stresnya gitu ya, karena setiap hari, malam baca Yasin, terus setiap Jumat ke Masih, masih ditutup satu tahun, tujuh bulan itu, itu membuat saya stres. Nah, saya ingat ya, saya ingat, karena dia sering baca Alkitab di, apa itu, di sel itu, di sel kita itu, saya, saya, boleh gak saya lihat Alkitabnya, saya bilang, oh dikasih tahu, gitu. Tapi dia, cuma waktu itu ada cuma yang perjanjian baru, yang warna, warna biru ya, kalau udah salah. Itu yang, tapi dia bilang, kamu ngerti bahasa Indonesia? Enggak, tapi ya, saya ngerti sedikit-sedikit aja katanya, oh gitu, oh iya sudah, dan di sana itu ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesia, sama ada bahasa Inggris ya, kalau gak salah itu Gideon ya, Gideon yang Alkitabnya itu. Nah, waktu itu saya sempat baca, saya baca-baca, oh ini Alkitabnya orang Kristen gitu, karena dulu kalau orang tua, oh jangan baca kitabnya orang Kristen, nanti kamu buta dikit. Ya, akhirnya itulah, namanya didikan orang tua ya, karena keterbatasan pengetahuan. Nah, tapi, ketika saya minta dibaca, apa namanya, kitabnya itu, ada teman saya nih ngambil, dia ambil, dia robe, dia buat pakai rokok, jadi rokok, jadi apa itu, karena dulu kan tipis sekali itu, karena mereka tidak punya rokok, tidak punya kertas rokok itu, dia pakai itulah, dia robe, dia, nah, pas waktu itu saya juga lihat, loh, kenapa kok, kamu pakai itu, pakai rokok, nah, kamu kualat, seperti itulah, ah, gak apa-apa, seperti itu, hanya saya sambil, pas dia robe itu, saya juga baca-baca gitu loh, nah, pas minggu depan, dia dipanggil lagi, nah, saya bilang sama dia, boleh gak saya ikut ke gereja? oh, tidak masalah, silahkan, akhirnya sudah, karena sipirnya sudah keluar duluan, sudah pergi, saya ikut, nah, pas waktu hari Rabu itu, saya ikut ke gereja, Bapak Ibu, nah, di gereja itulah saya, apa namanya, pertama kali mengalami, mengalami, mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, ya, saya di gereja itu, lihat mereka nyanyi, mereka, apa namanya, mereka berdoa, dan itu ada lagu yang betul-betul berkesan di saya gitu loh, ya, enak ya jadi orang Kristen ini ya, mereka, apa namanya, mereka nyanyi, mereka berdoa itu dengan bahasa yang mereka ngerti gitu loh, kalau saya dulu, ya, harus pakai bahasa Arab ya, dulu, waktu zaman-zaman saya dulu pakai bahasa Arab, jarang ada yang pakai bahasa Indonesia seperti sekarang, kalau sekarang Ustaz Ustaz itu sudah banyak, ya, habis, Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amawu yukah bi'mazidah, nah, setelah itu pakai bahasa Indonesia biasa sekarang, kalau dulu tidak ada, harus pakai bahasa Arab gitu loh, dan, ketika saya di gereja itu, saya di situ saya mengalami kedamaian gitu loh, tenang ya, kok enak, mereka nyanyi, dengan bahasa yang mereka ngerti, di situ mulai tumbuh, tumbuh iman saya Bapak Ibu, nah, waktu itu, saya, kan biasa kalau kita di gereja itu dikasih roti ya, yang datang itu bawa roti, bawa nasi, kita dikasih makan di situ, nah, udah pulang, biasa, hari Jumat saya masih tetap ke majid, hari Jumat masih tetap ke majid terus gitu, nah, begitu pun minggu depannya lagi, dipanggil lah kita nih, yang, yang aman dari Afrika ini, ayo, yang Kristen, penetanya sudah datang, keluar, nah, keluar, saya ikut lagi, nah, saya ikut itu, di situ, saya, di kedua ini, saya udah mulai, udah mulai bisa, bisa beradaptasi gitu, udah bisa beradaptasi, udah bisa ikut-ikut nyanyi gitu loh, ada satu pujian yang, yang sangat, sampai sekarang masih merema gitu ya, Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, dia bebaskanku, dan lepaskanku, kini aku jadi baru, gitu, Yesus, Yesus, Tuhan, itu betul-betul merema sekali, di hati saya, di roh saya seperti itu, dan, tapi di hari yang kedua itu, memang biasa, cuma, cuma apa ya, perjumpaan dengan kasih Tuhan itu, sudah mulai merasuki saya gitu loh, ya, udah mulai, mulai masuk dalam hidup saya gitu, udah enak ya, kita, kita berdoa itu dengan, dan di situ saya mengalami apa ya, mengalami, ketenangan, kesejukan, terus, kedamaian seperti itu, dan, pas kami mau pulang, nah, jajannya lebih, jajan roti itu lebih, kami disuruhlah bawa ke sel, saya waktu itu ada bawa sekitar berapa biji gitu ya, sama teman ini juga bawa yang satu sel sama saya ini, yang di sel-sel lain juga dikasih gitu loh, akhirnya waktu itu saya bawa, saya bagi sama teman-teman yang di sel, nah, enak ya jadi orang Kristen ya, ya enak, kita setiap habis sembayan dikasih makan, setiap habis sembayan dikasih rejan gitu loh, akhirnya, mohon maaf, saya sempat ngomong juga, ya kalau kita ke majid tanya sholat, udah pulang, udah dikasih apa-apa gitu, saya mohon maaf ya, karena ini real, nyata apa yang saya alami seperti itu, akhirnya setelah itu, teman-teman ini, minggu depannya mau minta ikut lagi, boleh gak gitu, boleh gak apa-apa, udah, akhirnya ada teman, mohon maaf, teman dari Hindu, teman dari Bali, sama salah satu teman saya namanya Umar, ikut juga disitu, nah disitulah kami betul-betul, wah, di pertemuan yang ketiga inilah, kalau tidak salah, saya disitu ngalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Ibu, ya, ada satu hamba Tuhan yang, yang khotbah, orang, mohon maaf, orang sudah tua, tapi berapi-api beliau berkhotbah, beliau sampaikan begini, kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau kamu percaya sama Tuhan, percayalah bahwa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kalau kamu percaya, serahkan hidupmu sama Tuhan, dan kamu mau melayani Tuhan, kamu pasti ditolong, dibebaskan sama Tuhan, dan ketika itu, betul-betul, apa ya, iman saya bangkit, dan disitu saya ngomong, Yesus, kalau engkau betul-betul Tuhan, bebaskan saya, lepaskan saya, saya mau melayani Tuhan, saya tidak mengerti arti melayani itu seperti apa, Bapak Ibu, tapi ketika saya didoakan sama hamba Tuhan, ya, Muhammad, dulu dari gereja, Baetani ya, beliau dari gereja Baetani, nah, beliau datang doa ke saya, dan disitu iman saya bangkit, saya bilang, saya disitu saya tantang Tuhan, ya, pertama saya tantang pendeta, dan setelah itu saya tantang Tuhan, dan disitu Tuhan Yesus itu betul-betul menunjukkan pribadinya, ya, saya, waktu itu mungkin sudah sekitar dua bulan lebih, saya di, apa namanya, di LP itu, di LP kerobokan itu, akhirnya pas saya sidang terakhir, ya, saya sidang terakhir itu, langsung ponis bebas jadinya saya, tapi waktu pas hari ketiga ini, saya dapat tantangan disitu Bapak Ibu, ya, karena teman-teman saya satu sel ini banyak ikut, akhirnya, kalau pas dia marah, sipir datang, dipanggilnya saya, mana itu, lalu indir lombok itu, begitu yang saya, oh saya pak, kenapa kamu ajak teman-temanmu ke gereja, kamu tahu gak mereka orang Hindu, mereka orang Islam, kenapa kamu ajak, ya, saya mohon maaf pak, karena mereka mau ikut, saya bilang gitu, akhirnya, kamu agamamu apa sih, itu yang saya, ya, saya bingung, mohon maaf, namanya, itu hampir saya dimasukkan ke sel khusus Bapak Ibu, namanya, takut ya, ya, kamu agamamu apa, hari Jumat kamu ke, hari Rabu kamu ke gereja, hari Jumat kamu ke majit, gitu, ya pak, mohon maaf, karena, ya namanya saya berdoa pak, ya, minta pertolongan sama Tuhan, akhirnya, beliau saking marahnya gitu ya, sekarang kamu pilih, kamu mau ke gereja, atau ke majit, gitu loh, ya, disitu saya ditantang, hanya, ya, bukan karena, bukan karena roti atau apa sih, tapi saya cuma bilang gini, ya, karena saya sudah ngalami perjumpaan dengan Tuhan, saya bilang, ya, saya akan ikut ke gereja, udah, saya, akhirnya enggak boleh saya ke majit waktu itu, hari Jumat dan dikasih keluar, akhirnya waktu itu betul Bapak Ibu, ya, pas saya sidang terakhir, ya, saya dituntut, saya dituntut satu tahun tujuh bulan, akhirnya ponis tiga bulan, karena saya sudah tiga bulan, disitu langsung ponis bebas, dan saya ingat waktu itu Bapak Ibu, saya ingat ada satu hamba Tuhan, waktu pas minggu, sudah dua bulan di LP itu, ada satu hamba Tuhan datang, nanti kalau kamu sudah bebas, datang ke tempat saya ya, saya dikasih alamat, betul Bapak Ibu, dan ketika saya keluar dari penjara itu, teman-teman saya ini, bawa jarahan istilahnya kalau sekarang, ada yang kasih saya 50 ribu, ada yang kasih 100 ribu, ada yang kasih 200 ribu, orang-orang yang saya ajar, apa itu, yang saya ajar tenaga dalam, yang saya ajar ilmu-ilmu yang saya tahu itu, mereka berkati saya waktu itu, mereka kasih, kasih riski ke saya, akhirnya waktu itu mungkin sekitar saya bawa, sekitar 700 lebih uang saya bawa keluar, nah pas waktu itu, saya juga sama teman saya ini, Umar ini, orang Lombok ini, ikut bebas juga, dan saya ajak dia pergi ke rumahnya Bapak itu, cari alamatnya beliau, dan saya ketemu di situ, dan saya bilang sama beliau, Pak, saya sudah keluar, saya mohon pertunjuk dari Bapak, nah saya ditanya, waktu itu dikasih minum, ditanya, kamu sekarang tujuanmu kemana? mau pulang ke Lombok, atau gimana? digituin, saya belum tahu Pak, mungkin saya masih di Bali, akhirnya waktu itu, pulang aja ke Lombok, digituin saya, akhirnya waktu itu, saya dikasih uang 250, saya dikasih 250, teman saya ini dikasih 250, pulanglah kami, waktu itu saya didoakan, pulang, nah setelah saya pulang, saya kembali ke polisi kota, saya bilang sama teman saya, Umar ini, kamu gimana? saya mungkin kembali ke daerah Sanur katanya, mau tinggal di situ, dia enggak pulang ke Lombok, akhirnya saya juga mikir, kalau saya pulang ke Lombok, wah orang tua saya pasti marah, keluarga saya pasti marah, saya percaya pasti mereka sudah tahu, kalau saya di penjara gitu, akhirnya betul Bapak Ibu, waktu saya di polsek kota itu, saya tinggal di sana beberapa hari, saya rajin, saya bantu nyapu di situ, saya cuci mobil, saya ikut olahraga di situ, dan akhirnya, Kak Polseknya bilang, udah, daripada kamu tinggal di sini, kamu kembali aja ke tempatmu yang kerja dulu itu, akhirnya saya diantar ke situ, tapi saya enggak merasa tenang, enggak merasa damai di situ Bapak Ibu, akhirnya pas waktu itu, saya ingat Pak Arifin, saya ingat Pak Arifin, pagi-pagi jam 6 saya ke tempatnya beliau, karena saya mendengar bahwa ada doa pagi jam 6, nah saya ke tempatnya beliau, dan saya sampaikan sama beliau, Bapak, saya sudah keluar dari penjara, saya mohon maaf, saya minta ampun, saya mohon petunjuk dari Bapak, akhirnya setelah doa itu, beliau langsung ngomong gini, dulu kamu jadi polisi gadungan, kejar-kejar orang Kristen, sekarang kamu ditangkap sama Tuhan Yesus, kamu langsung jadi polisi sudah, kamu jadi tentaranya Tuhan saja, saya enggak ngerti, saya berpikir saya akan disekolahkan jadi tentara, akhirnya betul, mau enggak kamu sekolah di gituin saya, oh iya Pak, saya siap, saya mohon petunjuk dari Bapak, akhirnya waktu pas kami selesai didoakan itu, dikasih sarapan, diantarlah saya untuk sekolah di BBTC, BBTC itu Bali Babel Training Center, saya waktu itu disuruh masuk yang satu bulan, tempus pemuritan khusus, dibentuklah saya di situ, selama satu bulan itu apa yang saya kerjakan Bapak Ibu, saya hanya baca Alkitab, habis baca pagi itu baca Alkitab, doa, itu saja yang saya kerjakan, disitulah saya mengalami, mengalami perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan, di penjara saya mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, di sekolah ini saya mengalami perjumpaan dengan kebenaran Tuhan, saya banyak baca Alkitab di situ, saya banyak juga baca Al-Quran di situ, artinya ya, kalau dulu Al-Quran udah biasa di kita baca, cuma artinya nggak ngerti gitu loh, dan di situ saya banyak, karena ada perbandingan ini Al-Quran, ada arti terjemahannya, saya baca di situ, dan di situ saya banyak mengerti tentang Isa Al-Masih, Isa fa'inahu rohullah wa kalibatuhu, ya sesungguhnya Isa itu rohnya Allah dan firmannya, dan saya belajar satu bulan di situ, dan saya bilang sama pacar saya, yang istri saya sekarang, mau nggak kamu sekolah ikut saya? Akhirnya dia bilang, ya namanya cinta ya, cinta mati gitu ya, cinta bruta ya, ikutlah dia sekolah di tempat kami, kami sama-sama dibentuk di situ, setelah satu bulan saya selesai, saya ditantang lagi, disuruh lagi, mau nggak kamu ikut sekolah yang enam bulan? Akhirnya saya bilang, saya mau lebih bertumbuh lagi, dan betul, kami selesaikan selama tujuh bulan, kami dibentuk di situ, dibina di situ, ya diproses di situ, dan ketika kami mau selesai, ditutuplah sama orang tua kami, namanya Pak Perengki Utana, Bapak Pendeta Perengki Utana, dan ketika beliau habis mendoakan semua siswa, saya dipanggil ke depan, sekarang saya utus kamu untuk menyelamatkan sukumu, saya utus kamu ke Lombok, dan setelah selesai itu Bapak Ibu, saya diutus ke Lombok, saya sekolah lagi di Lombok, sekolah TMKB namanya, Training Misi Kabar Baik, ya saya bersama dengan tunangan saya ini, ikut juga sekolah di Lombok, setelah kami selesai, ya kami jadi staff di TMKB, di Training Misi Kabar Baik ini, dan saya itu waktu itu jadi staff, sampai berapa angkatan, kami sampai mencetak tenaga-tenaga misi yang baru-baru lagi gitu loh. Dan tahun 2002, saya tanggal 14 September 2002, dinikahkan sama orang tua kami, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Ya makanya kami ini mantunya gereja, saya sama istri saya ini mantunya gereja, orang tua saya yang tidak datang, orang tuanya dia juga tidak datang, hanya kami diambil menjadi mantu, kami dinikahkan, dan saya bersyukur di pernikahan kami itu, kami mengalami mujizat luar biasa. Di situ saya mengenal dia sebagai jawabat jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang menyediakan, Allah yang memperlengkapi kami dengan hal-hal yang tidak pernah kami bayangkan, untuk pernikahan, untuk cincin, ini cincin pernikahan kami ini pun dengan langkah iman kami lakukan Bapak Ibu. Dulu waktu itu gaji saya cuma 150 ya pertama ya, 150 kami berani pesan cincin, itu tidak ada uang, tapi di situ saya kenal dia sebagai jawabat jireh, Allah yang menyediakan. Dan saya bersyukur sampai baju pengantin, sampai untuk bulan madu di hotel, hotelnya hotel bintang 5 lagi, bintang 5 atau bintang 3, saya tidak tahu lah ya. Waktu itu saya sudah bawa baju ganti, karena kami habis bulan madu lapar, bingung. Kami pesan makanan di hotel, saya bilang sama istri, coba pesan di restoran, ternyata harganya 95 ribu. Saya tanya, ini satu ekor atau gimana? Bunda, Bapak pilih paha atau gimana? Terkejutlah kami. Tahun 2000 itu masih mahal harga uang. Akhirnya, wah ini mahal sekali. Sudah saya keluar lah pakai pakaian pengantin, pergi ke Senggigi, dari Senggigi, ya ketemu sama jemaat. Bapak kok di sini? Ya, saya lagi bulan madu, Bu, tapi tidak ada makanan di hotel. Disiapinlah ayam taliwang, pelencing kangkung, semua saya bawa pakai rantang. Makanlah kami di situ, Bapak Ibu. Sampai di mana tadi? Habis kami dinikahkan itu, kami diutus ke Lombok Utara, Bapak Ibu. Diutus melayani, membuka ladang pelayanan di daerah Lombok Utara, di tempat saya melayani di situ. Dari tidak ada sama orang sekali orang Kristen. Karena dulu ada sih orang Kristen di situ, tapi karena tahun 2000 itu kabur semua. Lari kembali ke kampung mereka. Dan itu awal-awal yang, apa namanya, awal-awal yang perjuangan berat buat saya. Saya belum pernah mengembalakan, dipercayakan untuk mengembalakan. Tapi apa yang saya kerjakan, Bapak Ibu? Setiap hari kami bangun hubungan dengan masyarakat. Lewat pengobatan gratis. Saya dulu pintar mijit. Saya pelayanan pertama itu mijit orang. Kalau ada orang datang, saya pijit mereka, saya doakan mereka. Dan banyak orang yang mengalami kesembuhan. Akhirnya waktu pelayanan itu, selama dua tahun setengah, itu tidak bisa khutbah saudara-saudara. Selama dua tahun setengah itu hanya bisa bilang, saudara, percayakan saudara bahwa Yesus itu Tuhan. Percayakan saudara bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan. Selama dua tahun setengah, Bapak Ibu. Kenapa? Yang saya khutbahkan cuma satu, istri saya saja. Istri saya yang mau bilang amin, tidak bilang amin, takut dia. Percayakan selama dua tahun setengah, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur, karena kesetiaan. Di situ saya melihat kuasa Tuhan, kuasa Ruh Kudus itu bekerja, dan satu persatu ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan ada orang Kristen juga yang bekerja di Lombok Utara dan kami bukalah persekutuan. Kami bisa beribadah dan saya bisa bilang, percayakan saudara-saudara, karena sudah bertumbuhan jemaat di situ. Dan saya bersyukur, kalau sekarang apa yang kami alami di Lombok Utara itu, ada gereja itu semua, karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami bisa bangun pastori yang, mohon maaf ya, yang megah sekali di situ besar, dan kami juga bisa dipercayakan bangun gereja di pores, di tempat kami ibadah sekarang ini, Bapak Ibu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan saya belajar setia dalam perkara kecil, dan firman Tuhan sudah bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Kalau saya bisa sharing pada malam hari ini, satu hal yang saya mau katakan, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, dalam hidup saya. Tapi banyak proses, Bapak Ibu. Banyak tantangan. Bahkan di tempat pelayanan kami, setiap tahun saya disidang. Ada saja masalah. Bukan saya yang buat masalah, orang yang buat masalah kena imbas ke kami. Dan terakhir waktu 2018, kami disidang sama tokoh-tokoh agama di tempat kami, dan terakhir kemarin tahun 2001, akhirnya saya harus keluar dari Lombok Utara karena kasarnya diusir dari Lombok Utara. Tapi saya bersyukur apa yang sudah kami tabur, apa yang sudah kami tanam di situ, tidak kembali dengan sia-sia. Hari ini kami melihat anak-anak muda kami bangkit, mereka bangkit, memimpin, sampai kami ada generasi muda, kami kasih nama The Next Leader. pemimpin-pemimpin yang baru, yang luar biasa, yang dasyat, yang ajaib yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Sudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat saya bisa kuat sampai hari ini? Bukan karena kuat gagah saya, bukan karena kemampuan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi saya belajar Bapak Ibu. Saya bisa kuat sampai hari ini, itu semua karena saya belajar. Yang pertama, mengenal siapa yang saya sembah. Saya belajar untuk mengenal dia secara pribadi, mengenal dia bukan dari kata orang, bukan dari kata pendeta, bukan dari kesaksian orang, tapi saya belajar mengenal dia secara pribadi. Makanya saya diingatkan dalam firman Tuhan, berkata dalam Daniel, dalam berapa itu ya, Daniel 11 ayat 32, disana dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya, akan tetap kuat, dan bukannya sekedar kuat, akan bertindak. Makanya ayo kenali siapa yang kita sembah. Bukan dari kata orang, bukan dari kata pendeta, bukan dari kata buku yang kita baca, tapi ayo dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari. Bahkan di dalam epistus, disana dikatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Ini kata Rasul Paulus luar biasa sekali ya. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia, dan kuasa kebangkitannya. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, akan tetap kuat, dan bukan hanya kuat, akan bertindak. Ini yang membuat saya kuat sampai hari ini, saya belajar mengenal dia, dan bukan hanya sekedar belajar mengenal dia, Bapak Ibu Surah, saya mengizinkan hidup saya dikenal oleh Tuhan. Kalau kita mengenal dia, dan hidup kita dikenal oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Saya sering katakan kepada jemaat yang kami layani, kalau kita mengenal siapa yang kita sembah, kita akan malu berkata kepada Tuhan, Tuhan aku punya masalah yang besar, aku punya tantangan yang besar. Tidak. Tapi kalau orang yang mengenal Tuhan, dia akan selalu berkata kepada masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dasyat, Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Amin. Ayo kenali dia. Bukan dari kata orang. Tapi dia izinkan kita mengalami sendiri, Bapak Ibu Surah. Bahkan di dalam Khosia, Khosia 4 dan 6, kalau di sana dikatakan, umatku benasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu, ayo kenali dia. Bukan dari kata orang, sekali lagi. Ayo baca, rendungkan, lakukan, bagikan firman Tuhan. Itu yang akan membuat kita kuat, Bapak Ibu. Kenali siapa yang kita sembah. Maka kita pasti menjadi pribadi yang kuat dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Surah. Yang kedua, apa yang saya pelajari, saya tidak puas hanya sekedar beragama, Bapak Ibu. Saya pernah sharingkan di sini, di channel ini juga. Saya bilang, agama itu tidak menyelamatkan kita masuk surga. Tidak ada agama yang menyelamatkan kita masuk surga. Saya berani jamin, tidak ada agama yang menyelamatkan kita masuk surga. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Kalau ada agama yang menyelamatkan kita masuk surga, saya percaya, semua orang akan berbondong ke agama itu. Agama itu hanya usaha manusia mencari Tuhan. Tapi saya belajar lewat kekristianan. Kekristianan itu bukan hanya sekedar agama, dalam tanda petik, maaf. Lebih daripada agama. Karena kekristianan itulah usaha Tuhan, datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita yang berdosa. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Yohannes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, ayo, jangan puas hanya sekedar beragama, Bapak Ibu. Jangan puas hanya sekedar beragama. Agama tidak menyelamatkan kita masuk surga. Bahkan bukan karena perbuatan baik kita, kita masuk surga. Kita beramal, seperti agama mengajarkan, beramal, beribadah, berbuat baik supaya masuk surga. Itu agama mengajarkan. Tetapi saya bersyukur ya, kekristianan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, beramal, beribadah, berbuat baik, bukan supaya masuk surga. Tetapi itu adalah ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita, bahwa kita pasti menikmati yang namanya surga. Kenapa? Karena asal kita dari situ, asal kita dari surga. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika kita kembali ke surga, apakah kita menerima mahkota atau tidak? Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, itu kita terima atau tidak? Makanya orang tua rohani saya bilang gini, Bapak Pendeta Roni Dal Simeon, Tuhan Yesus itu tidak akan pernah puas, hanya membawa kita masuk ke surga. Kenapa? Karena asal kita dari situ. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika kita kembali ke surga, ke rumah kita, apakah kita menerima mahkota atau tidak? Itu jadi pertanyaan. Oleh karena itu, jangan puas hanya segar beragama. Agama tidak menyelamatkan kita masuk ke surga. Tetapi dengar ini, jadilah orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Jadilah orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, ada tandanya orang yang percaya kepada Yesus. Jangan berpikir, oh saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah jadi Kristen, saya pasti masuk ke surga. Nah, tidak. Orang yang percaya kepada Yesus itu ada tandanya. Di dalam Markus 16 ayat 17, dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Keren kan? Ya, apa itu tandanya? Ya, mereka akan mengusir setan-setan dalam nama itu. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Sekalipun mereka memegang ular, minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Bahkan ketika mereka tumpang tangan atau orang sakit, orang itu sembuh. Nah, ini luar biasa. Nah, ini ayat 17. Alkitab disana, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam nama aku. Ada kuasa, ada otoritas yang Allah berikan kepada setiap kita. Bahkan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mohon maaf, ini bukan hanya sekedar bahasa roh. Tapi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kata-kata kita membangun. Kata-kata kita memotivasi. Kata-kata kita memberi kesejukan. Kata-kata kita memberi semangat buat orang yang berbeban berat atau mengalami tekanan dalam kehidupan mereka. Di sini mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Bapak-Ibu, banyak orang bertobat lewat ayat ini. Dulu ada seorang ustadz yang uji saya. Kalau kamu betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, ayo minum racun. Saya bilang, ya bodoh lah saya. Saya tahu itu racun, saya harus minum. Saya bilang. Ini jangan diartikan secara rupiah. Saya di ladang pelayanan, Bapak-Ibu. Kami melayani di Lombok itu masih kuat juga dengan okultisme. Dengan ilmu gelap. Bahkan waktu kami pelayanan di satu daerah di Lombok, itu ada satu keluarga yang bertobat gara-gara ini, Bapak-Ibu. Mereka pas dia mau kasih saya minum, minuman itu sudah sudah... Saya tidak tahu. Dia isi racun. Karena waktu itu saya pengobatan ke situ. Mereka lihat, uh, ini hebat nih, Pak Lalu, ini hebat. Bisa menyembuhin orang. Padahal saya bilang sama mereka, ini kuasa Tuhan. Ketika saya disuguhkan minuman itu, Bapak-Ibu, saya pegang, saya dalam nama Yesus. Itu pecah. Saya belum minum, langsung pecah. Karena kalau saya minum beda ya. Wah, memberikan kesejukan. Luar biasa. Aduh, daset sekali ya. Itu luar biasa, Bapak-Ibu. Makanya, saya percaya, sekalipun kita minum racun maut, kita tidak mati-mati celaka. Sampai satu keluarga ini nanya, Loh, Pak Lalu, ilmunya apa? Kok saya sudah kasih racun, kok tidak apa-apa? Karena saya bilang, saya punya kuasa, saya punya otoritas di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, ayo, ini tanda orang yang percaya kepada Yesus. Mereka karena tumpang tangan seorang sakit, orang itu sembuh. Dan sampai hari ini, Bapak-Ibu, banyak orang mengalami kesembuhan ketika kami tumpang tangan kepada mereka. Kenapa? Karena saya percaya ada kuasa Kristus yang mengalir melalui kehidupan setiap kami. Dan itu yang membuat mereka diubahkan. Ayo, ini tanda-tanda orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jangan puas hanya sedarur agama. Jadilah orang Kristen yang percaya. Bahkan di dalam Yohanas 14, ayat 12 ya. Kata Yesus kepada mereka, jika kamu percaya kepada aku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan. Kan pekerjaannya lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi ke rumah Bapak. Bapak-Ibu, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ini kuasa, ini otoritas yang Allah berikan kepada setiap kita. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan. Apa yang pernah Yesus lakukan? Yesus pernah mengalahkan maut. Yesus pernah mengalahkan dosa. Yesus pernah mengalahkan dunia. Kita pun bisa mengalahkan itu. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, Bapak-Ibu, jangan puasanya sedar beragama. Jadilah orang Kristen yang percaya. Yang kedua, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ayat Alkitab bilang ini, di dalam Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang percaya, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya. Amin. Nah, kalau kita menjadi orang yang dapat dipercaya, Bapak-Ibu, wah luar biasa. Kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, pasti menaungi kehidupan setiap kita. Pasti memayungi kehidupan setiap kita. Dan kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, hidup kita pasti menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Karena kita adalah orang Kristen yang dapat dipercaya oleh Tuhan dan oleh sesama kita. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, jadilah orang Kristen kepercayaan Tuhan Yesus Kristus. Wuuu, dasyat. Amin. Nah, makanya saya percaya, kalau kita menjadi orang Kristen kepercayaan Tuhan Yesus Kristus, rahasia-rahasia kerjaan surga, Tuhan pasti singkapkan lewat kehidupan setiap kita. Dan hidup kita akan menuntung banyak orang datang kepada Kristus, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan puas hanya sekedar beragama. Jadilah orang Kristen yang percaya, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya, jadilah orang Kristen kepercayaan Tuhan. Maka hidup saudara dan saya selalu mempermuliakan Tuhan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, apa yang membuat saya kuat, Bapak Ibu Stara? Yang pertama tadi, saya belajar mengenal siapa lain yang saya sembah. Dan saya mengizinkan Allah mengenal kehidupan saya. Yang kedua, saya tidak puas hanya seberagama. Saya mau jadi orang Kristen yang percaya, saya menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya, bahkan saya mau menjadi orang Kristen kepercayaan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, hargai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hargai keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Itu yang saya belajar. Saya pernah mengalami jatuh, Bapak Ibu Stara. Saya pernah mengalami kecewaan. Hampir saya kembali ke Islam. Karena saya kecewa sama manusia. Tapi saya belajar hari ini, saya tidak mau lihat manusia. Saya mau fokus hanya kepada Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia sumber kekuatan, dia sumber pengharapan, dia sumber berkat, sumber anugerah. Bahkan dia sumber kehidupan bagi kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, ayo hargai anugerah Tuhan. Hargai keselamatan yang Allah berikan kepada setiap kita. Orang tua rohani saya pernah berkata begini, kamu akan kehilangan segala sesuatu yang kamu tidak hargai dalam hidupmu. Kalau saudara tidak menghargai waktu, kita kehilangan waktu. Kalau saudara tidak menghargai uang, kita kehilangan uang. Apa saja yang saudara tidak hargai, kita bisa mengalami kehilangan. Saya pernah tidak menghargai istri saya, hampir saya kehilangan istri. Saya belajar, saya bilang sama istri saya, sampai saya terkejut. Salib saya itu kamu, katanya istri saya. Terkejut saya. Ternyata salibnya istri saya ini saya. Karena kami saling proses, Bapak Ibu. Kami saling bentuk di situ. Saya belajar di situ. Karena saya ingat firman Tuhan, saya bilang gini, umat yang telah ku bentuk bagiku, akan memberitakan kemasuranku. Dan saya bersyukur ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau saya sampai hari ini ada, saya bisa dipercayakan melayani Tuhan. Karena ada wanita yang kuat, wanita yang luar biasa, yang selalu berdoa. Sekalipun kami saling bentuk, Bapak Ibu. Tapi kami kuat sampai hari ini. Semua akan anuguran Tuhan. Ayo hargai apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bahkan orang tua rohani saya, Pak Rony bilang gini, segala sesuatu yang kamu hargai dalam hidupmu, Tuhan akan tambahkan itu. Kalau kita menghargai waktu, kita akan ditambahkan. Waktu yang berkualitas. Kalau kita menghargai kasih Tuhan, Tuhan akan tambahkan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita menghargai, pokoknya apa saja yang kita hargai dalam hidup kita, Tuhan akan tambah-tambahkan. Oleh karena itu, ayo hargai keselamatan, hargai kasih karunia, hargai apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Maka kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Saya sering bercanda sama teman-teman saya. Ada satu hal yang tidak bisa ditambahkan dalam hidup kita, Pak Prengki. Ketika Pak Prengki menghargai istri, tidak akan ditambahkan istri yang baru. Haleluya. Tetapi ketika Pak Prengki menghargai istri, disitu Anda akan menikmati hadirat sorga. Puji Tuhan, luar biasa. Oleh karena itu, hargai apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya percaya, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, akan Tuhan, pasti Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Ayo, Bapak Ibu, tiga hal ini saya belajar. Yang pertama, saya belajar mengenal siapa yang saya sembah. Yang kedua, saya tidak puas hanya sebuah agama. Tapi saya menjadi orang Kristen yang percaya, yang dapat dipercaya, bahkan orang Kristen kepercayaan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saya belajar menghargai, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Keselamatan. Makanya firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu, dengan takut tergentar akan dia. Artinya kita punya respect, rasa hormat, rasa kagum makan Tuhan dalam hidup kita. Itu akan membawa kita, orang lobok bilang, go to the next level. Haleluya. Itu akan membawa kita naik tingkat. Itu akan membuat kita untuk mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan akan bawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman. Dari anugerah kepada anugerah. Kenapa? Karena saya belajar memiliki tiga hal ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayo. Ini yang membuat saya kuat. Saya bersyukur malam hari ini, kalau saya bisa menyaksikan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan itu, karena saya percaya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Tetap semangat, maju terus, dan sedikit lagi, apa yang saya kerjakan hari-hari ini, untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa, itu hikmat yang Allah berikan kepada saya, Bapak Ibu. Saya melayani masyarakat lewat pengobatan gratis. Itu pre-gratis. Makanya saya sampai masyarakat nanya, Pak, lalu obatnya dari mana? Saya bilang dari sorga. Karena saya bilang sama mereka, yang utus saya ke, saya tanamkan dalam diri saya juga ya, yang utus saya ke Lombok, ini untuk melayani, itu bukan gereja, atau bukan organisasi. Tapi yang utus saya untuk melayani kalian, itu sorga. Dan saya percaya, sorga akan intervensi, dan pasti intervensi, mencukupkan segala keperluan saya, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya banyak membantu anak-anak juga, di tempat kami, kami adopsi anak-anak, kami sekolahkan mereka, dan saya bersyukur Bapak Ibu. Dan apapun jadi kebutuhan masyarakat, saya berdoa sama Tuhan. Dan itulah, makanya kalau kita menanamkan dalam diri kita, bahwa yang utus kita pelayanan, itu sorga. Wow, dia raja yang luar biasa. Dia Bapak yang sangat baik. Bagi Bapak Ibu, mungkin yang mendengar, saudara adalah utusan misi, dimanapun saudara berada. Ayo, jangan pernah tanamkan dalam diri saudara, yang utus saudara adalah gereja. Tapi tanamkan dalam diri saudara, yang utus saudara adalah raja di atas saudara raja, Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang akan membuat saudara terpesona di situ. Tetap semangat, maju terus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Saya minum dulu ya. Amin. Saya baru habis pelayanan, jadi haus sekali. Silahkan Pak. Ini saya harus bilang tiga kali, amin ya Pak. Mengapa? Karena saya benar-benar diberkati, malam hari ini. Supaya sempurna. Iya. Selain diberkati, Amin. 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 Dididik. Amin. 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 Saya merasa dididik, dan yang terakhir, saya merasa dihibur. Jadi, satu paket yang luar biasa ya. Ini pengalaman dan ketualangan iman, yang dibawakan dengan semangat, suka cita, dan terkadang dibawakan dengan kocak. Jadi, luar biasa. Teman-teman bilang gini Bapak ya, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Luar biasa. Mohon maaf, dulu saya pinter bahasa Inggris Bapak. Sebelum saya bertobat. Bahasa Inggris, bahasa Arab itu udah biasa ya. Bahasa Jerman itu, saya belajar Bapak. Tapi ketika saya masuk Kristen, dilayani pelepasan, eh lepas itu bahasa Pak. Tapi itu Pak bisa dikejar lagi. Artinya, saya percaya. Dipulihkan lagi ya. Bapak bisa dipulihkan. Gara-gara budi tukar bagi masalah roh. Iya, benar-benar. Tidak susah Pak, untuk belajar masalah itu. Bahasa itu tidak susah. Nothing impossible for Christ ya. Iya. Keren. Itu karena sudah 3 tahun saya hapan, makanya lancar Pak. Puji Tuhan. Saya harap juga teman-teman, sahabat-sahabat mereka juga, menerima berkat yang sama. Dikuatkan. Amin. Diberkati ya. Ya, luar biasa. Dan dididik juga, dengan firman Tuhan. Karena Pak Lalu juga sharing firman Tuhan. Kita dididik. Oh, luar biasa. Dan kita juga dihidup pada malam hari. Mohon izin. Kepanjangan ya. Ini luar biasa. Tidak Pak. Ini satu paket yang lengkap, komplit untuk kita terima pada malam hari ini. Saya ada 2 pertanyaan Pak Lalu. Tapi sebelum saya bawa bertanya. Boleh kita sharing ya, kalau dia mau sharing ya. Iya, saya akan kasih kesempatan ke teman-teman di Zoom juga Pak. Oke. Tapi ada juga yang saya mau sharing, saya mau sharing juga foto-foto pelayanan Bapak. Tapi supaya tidak terputus, saya mau bertanya dulu Pak 2 pertanyaan ini. Oke. Wise. Kalau saya tidak bisa jawab, nanti Roh Kudus yang jawab ya. Kayaknya sulit-sulit. Iya. Ini biasanya Pak ya. Ketika seseorang itu memegang ilmu gaib. Dia memegang sesuatu, dia merasa berkuasa. Dia merasa dalam tanda kutip, lebih. Dia merasa bahwa dia itu hebat. Nah. Saya pernah ngalami itu Pak. Iya. Kenapa Bapak bisa lepaskan hal itu? Melepaskan yang Bapak pikir. Bapak bisa kan dengan hal itu kan Bapak bisa menaklukkan wanita. Bapak bisa melakukan hal-hal, dalam tanda kutip hal-hal apa ya. Di luar logika. Di luar logika. Hal-hal gaib ya. Kenapa Bapak tinggalkan itu? Dan Bapak harus memilih jalan yang benar. Tuhan Yesus. Bukankah Bapak sudah merasakan hebat pada saat itu? Dengan apa yang Bapak pelajari ilmu-ilmu tersebut? Iya. Saya masih ingat kirman Tuhan yang menuguhkan itu Pak ya. Apa yang ku anggap keuntungan bagiku di waktu lalu itu, sekarang ku anggap rugi. Kenapa? Karena Kristus Yesus. Makanya saya izin saksikan sedikit ya. Istri saya ini adalah saksi bagaimana jahatnya saya Bapak. Dari dia punya anak buah itu 18 ya. 18. 17-nya saya pacarin. Serius. Wow. Ini suatu pengakuan yang luar biasa. Waduh. Makanya istri saya ini adalah saksi hidup bagaimana jahatnya saya Pak. Bagaimana ga sampe 17-nya jatuh cinta. Namanya jarang goyang, sendodok galang. Itu pelet-pelet nyorong lombok Pak. Itu terkenal sekali. Itu namanya apa ya? Itu pengasihan. Dan saya bersyukur. Saya bersyukur. Bahkan saya seperti yang saya bilang tadi. Saya dilayani pelepasan itu sampe berapa kali Pak. Mohon maaf. Ini waktu saya dipindah ke Lombok. Itu saya di bawah Pak. Saya bisa terbang loh ke atas ke mimbar. Serius. Maksudnya ke panggungnya gitu loh. Sampai orang sampe. Kok bisa gitu loh. Memang seperti itu lah yang saya pelajari dulu. Saya pernah belajar di Rogo Jampi. Di Karanganyar. Sampai dulu hampir saya menikah sama anaknya tokoh agama di Karanganyar. Saking senangnya dengan saya Bapak gitu loh. Ya karena setiap malam saya ajarin anak-anak ngaji. Saya baca Yasin disitu ya. Sampai anaknya jatuh cinta sama saya. Dan istri saya ini lah korban dari apa yang saya pegang dulu Pak gitu. Sampai dulu dia benci sekali sama saya. Sampai saya bilang gini ya. Dulu ya saya baru tahu sekarang nih ya. The power of speaking. Kuasa perkataan. Saya bilang gini sama dia. Kalau kamu tidak cinta mati sama saya. Jangan panggil saya Jen. Dulu saya dipanggil Jen. Lalu Paul Jen gitu. Jen ya. Akhirnya betul. Sekarang cinta mati. Kemana-mana dia ikut sama saya. Tapi saya bersyukur. Kita mengalami perjumpaan bersama dengan Kristus. Dan hidup kami ya dulu seperti neraka Pak. Makanya orang-orang ini saya bilang gini. Kalau kamu mau merasakan sorga. Menikah. Kalau kamu mau merasakan neraka. Menikah gitu loh. Saya terkejut loh. Kok bisa? Ya betul memang. Ketika dalam pernikahan itu ada saling pengertian. Ada saling menghormati. Saling menerima. Saling membangun. Saling memotivasi. Saling mengasih. Itu sorga sudah. Tapi kalau dalam pernikahan kita ada cekcok. Iri hati. Sakit hati. Kecewa. Dendam. Wah itu neraka sudah. Dan pertama-tama pernikahan kami itu udah. Itu sepengar maaf. Kalau Tuhan izinkan saya bersaksi malam hari ini. Bukan untuk menjelekkan pribadi kami. Kami sedang mempermalukan iblis gitu. Sedang menelanjangi iblis. Dan betul. Kami bisa berkambuplase Bapak Ibu. Di depan hajabat kita bilang. Haleluya. Haleluya. Oh mereka. Wih hebat nih. Oh keluarganya romantis. Tapi ketika pulang dari gereja. Ribut kami. Bahkan maaf saya pernah ngaku juga. Kemarin kami ada kegiatan hamba Mbak Tuhan. Saya bilang. Dulu saya pernah tinggalin istri saya di jalan. Hamba Tuhan loh. Tapi disitu saya belajar. Saya bilang. Nah itulah pembentukan. Itulah proses yang kami alami. Itulah proses yang harus kami lalui. Kalau kami kuat sampai hari ini. Kami bisa saling menghargai. Bisa saling menghormati. Bisa saling menerima. Sekalipun tetap masih ada proses ya. Tapi saya belajar. Dari situ. Makanya. Kalau kita sebagai suami istri itu. Dulu istri saya kepingin. Berusaha untuk merubah saya gitu. Tapi tidak bisa. Saya juga kepingin. Merubah istri saya seperti yang saya mau. Malah tambah mohon maaf. Tambah rusak. Apa yang kami lakukan. Kami belajar untuk merubah diri kami. Untuk apa. Untuk semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Nah ketika kami semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Arah tujuan kita sama. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Disitu. Wah kami menikmati sorga. Haleluya. Kami menikmati hadirat. Hadirat Allah yang luar biasa. Nah yang membuat saya melepaskan semua itu karena Kristus. Ya karena Kristus. Makanya saya bilang tadi ya. Sampai adik saya itu. Sampai adik saya sendiri loh. Sampai terkejut. Sampai saya melihat. Sampai dia mengenal Tuhan secara pribadi disitu. Wih kakak hebat sekali. Dulu kami sering adu-adu ilmu. Dulu kalau saya mau lihat ilmunya orang tinggi atau lain itu. Saya buat garis. Kalau dia bisa lewatin garis yang saya buat. Ilmunya lebih tinggi. Itu yang membuat kita sombong Bapak Ibu. Apa yang kita pegang. Kalau ketika kita mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan sudah bilang terkutuk. Mengandalkan manusia terkutuk. Makanya saya belajar. Apa yang saya andalkan sekarang? Mengandalkan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus Tuhan. Dalam hal keselamatan pun sama. Saya tidak mengandalkan amal ibadah saya. Saya tidak mengandalkan perbuatan apa yang saya lakukan. Enggak. Makanya saya bilang gini ya. Makanya Firman Tuhan bilang gini ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita. Selain dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu ayo. Hanya-hanya dia. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Karena hanya Yesus yang berani berkata gini. Mohon maaf. Ya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak. Kalau tidak melalui aku. Wow itu eksklusif sekali. Orang bisa bilang banyak jalan menuju Roma. Ya menuju Roma banyak jalan. Anda bisa lewat mana? Bisa. Tapi sorga hanya satu. Yesus Kristus Tuhan. Karena hanya dia yang datang dari sorga. Makanya ya Firman Tuhan sudah bilang kalau kita membaca Injil. Kemana aku pergi kamu tahu. Karena aku datang dari situ. Baik Pak. Sekali lagi yang membuat saya mau lepaskan semua itu. Hanya satu pribadi nih Bapak. Tuhan Yesus Kristus. Betul Pak. Luar biasa. Dan saya bersyukur lewat nama ini pun. Keluarga saya, orang tua saya bertobat. Amin. Makanya saya imani. Satu ayat garansi yang saya pegang. Satu orang bertobat. Sisi keluarga diselamatkan. Wow keren. Jadi saya bisa katakan begini Pak Lalu ya. Meskipun kita memegang hal-hal gaib tersebut. Yang merasa kita jago. Yang merasa kita hebat. Tetapi kalau tidak ada damai, suka cita, kesejahteraan. Tidak ada damai Bapak. Itu sia-sia Pak ya. Ya sepakat. Dan setelah Bapak menemukan. Dalam Alkitab juga bilang gini. Namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapak yang kekal. Raja Damai. Kalau kita mengizinkan dia. Sang Raja Damai itu dalam hidup kita. Dimanapun kita berada. Kemanapun kita pergi. Kita pasti membawa damai. Ya makanya saya bilang tadi. Sampai kemarin waktu kami disidang di Lombok Utara itu. Sampai polisinya nanya. Pak Lalu kok tenang-tenang saja gitu. Kalau saya kalau sudah mengalami beban seperti ini. Ini beban berat buat saya. Saya bilang. Saya tidak buat-buat salah. Yang saya ceritakan itu tentang Injil. Keselamatan. Saya tidak mengajak orang untuk pindah agama. Saya bilang. Saya hanya mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang yang saya bilang. Anda tidak perlu beragama Kristen untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya bilang. Karena saya bilang tadi agama tidak menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan cuma satu pribadi ini. Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu apapun agamamu. Kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus. Jaminannya keselamatan. Amin. Ya. Betul ya sahabat-sahabat. Jadi ini barometer sebenarnya. Sepakat. Dan kita bisa lihat bagaimana seseorang. Meskipun dia memegang satu ilmu gaib. Yang dapat dikatakan dia merasa jago. Bisa menghilang. Bisa membuat orang jatuh cinta. Apapun itu tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Amin. Nah ini barometer ya. Bagaimana dengan kita. Ya sepakat. Yang merasa biasa-biasa saja. Ketika ada pengakuan dari seseorang yang sudah pernah memegang hal-hal gaib tersebut. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar-benar berkuasa. Di dalam Yesus kita ada damai sejahtera. Amin. Berarti dari barometer ini. Harusnya iman kita itu lebih naik lagi. Lebih kuat lagi. Dan harus lebih. Amin. Seperti Pak Lalu katakan. Percaya, dipercaya. Dan bisa menjaga kepercayaan. Jadi orang kepercayaan. Jadi orang kepercayaan. Satu statement tadi juga yang saya. Sebelum saya ke pertanyaan kedua. Satu statement yang bagus yang tadi Pak Lalu katakan adalah. Kalau orang percaya. Dia akan malu untuk katakan kepada Tuhan tentang masalahnya. Tetapi dia akan katakan kepada masalahnya. Bahwa Tuhan yang lebih besar. Luar biasa. Jangan mempermalukan Tuhan dengan masalah yang kita hadapi. Gitu Pak ya. Tuhan kita jauh lebih besar. Tapi satu hal Bapak mohon maaf. Ini Tuhan ingatkan di saya. Kalau kita percaya kepada manusia. Manusia bisa mengecewakan kita. Kalau kita mengandalkan percaya kepada uang. Uang bisa diambil dari hidup kita. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena dia Allah yang setia. Seperti yang Bapak baca tadi dalam ulangan itu. Dia setia. Jangan takut. Jangan gentar. Sebab apa? Sebab dia Immanuel. Immanuel itu bukan hanya sekedar. Oh Allah menyertai kita. Bukannya itu aja artinya. Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Allah ada dalam kita. Allah bekerja melalui kehidupan kita. Itu Immanuel. Makanya orang lombok bilang begini Pak. Christ in you. Christ in me. Christ in us. Haleluya. Haleluya. Empat tahun saya hafal Pak. Siapa yang dapat merebut seseorang dari genggaman tangan Tuhan? Tidak ada. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih. Kita aja mau mengambil sesuatu dari genggaman tangan orang itu susah sekali. Kalau digenggam. Betul. Apalagi dalam genggaman tangan Tuhan. Luar biasa. Pertanyaan kedua saya Pak. Ya Bapak bisa jawab ini bisa juga tidak. Tapi saya benar-benar ingin cari tahu. Apakah memang boleh Pak memegang ilmu gaib di satu sisi Bapak juga mempercayai agama Bapak yang dulu. Jadi agama Bapak dulu, agama Islam. Apakah memang itu diperbolehkan Pak untuk memegang ilmu-ilmu seperti ini? Ini saya pribadi yang bertanya. Saya mau, ya kalau bisa Bapak jawab. Tapi kalau pun Bapak mungkin tidak bisa menjawab juga tidak apa-apa. Karena saya bertanya. Bapak memegang ilmu ini di saat Bapak dalam seorang Muslim pada waktu itu Pak ya. 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 Karena ini pertanyaan Anda pribadi. Ijinkan juga saya menjawab secara pribadi ya. Ya. Karena tidak mewakili siapa. Ini pribadi saya. Keluarga saya sebagai tokoh agama pun. Kakek saya, paman saya, orang tua saya sebagai tokoh agama pun. Ya. Itu juga pegang gituan Bapak. Ya. Ya. Yang tidak menutup kemungkinan gitu loh. Ya. Karena memang ya. Karena keluarga saya juga percaya bahwa itu dari Allah gitu. Mohon maaf. Kalau pemikiran saya dulu seperti itu gitu loh. Tapi sekarang ketika saya mengenal kebenaran. Kita tidak. Firman Tuhan sudah bilang gini. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah kalau dari saya seperti itu Pak. Ya. Saya percuma mau pegang semua itu. Berarti saya menduakan Tuhan. Saya jujur. Ya. Kalau dulu saya sangat senang sekali. Saya sangat bangga sekali Pak gitu loh. Tapi yang saya rasakan ya saya tidak mengalami damai. Sedikit-dikit mau cobain orang. Sedikit-dikit mau adu ilmu sama orang. Sedikit-dikit mau. Oh ini saya tes nih. Mohon maaf. Dengar orang ngomong tinggi sedikit aja. Kita kepingin tes gitu loh. Kalau saya seperti. Kalau pribadi saya. Ya kalau dulu. Keyakinan saya dulu. Boleh. Diperbolehkan gitu loh. Kalau keyakinan saya dulu. Tapi kalau sekarang. Ya. Alkitab sudah bilang. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Dan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena sumber. Karena kekuatan kita hanya satu. Yesus Kristus. Ini firman Tuhan berkata dalam Jakobus 4 yang ke-7 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah. Dan lawalah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Nah itu senjata yang luar biasa. Makanya selain dalam nama Yesus. Selain dalam nama darah Yesus. Itu ada kuasa yang Allah berikan kepada kita. Ada tiga. Yang namanya TNT. Apa itu TNT? Tunduk Entaat. TNT itu kan. Kalau kita belajar kimia ya. Itu bom yang kecil. Tapi bisa meledak gitu ya. Bisa meledakkan gunung gitu ya. TNT. Kita juga punya senjata yang Allah berikan kepada kita. TNT. Tunduk Entaat. Makanya firman Tuhan berkata. Tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Nah yang kedua. Namanya Rudal. Ayat 38 ya. Mendekatlah kepada Allah. Dan ia akan mendekat kepadamu. Rudal itu apa? Rindu untuk dekat Allah selalu. Keren. Pak Franky mau senjata ini? TNT. Rudal. Ayo punya kerinduan. Punya kerinduan. Haus lapar akan Tuhan. Karena firman Tuhan sudah bilang. Ya berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka pasti dipuaskan. Ya ayo punya kerinduan. Makanya firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah. Dan ya apa? Mendekatlah kepadaku. Maka aku akan kuselamatkan. Aku akan memberikan umurnya panjang. Mas Mur bilang gitu. Bahkan yang ketiga namanya pistol 2D. Orang punya M16 itu udah luar biasa. Kita punya pistol 2D. Apa itu pistol 2D? Pisah total dari dosa. Nah ini senjata yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. TNT. Tunduk Ntaat. Rudal. Rindu untuk dekat Allah selalu. Dua pistol 2D. Pisah total dari dosa. Maka saya percaya. Haleluya. Kita akan menikmati kuasa Tuhan. Bekerja melalui kehidupan setiap kita. Makanya saya bilang tadi. Impossible is nothing for Christ. Nothing impossible for Christ. Dan bukan hanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya kepada Yesus pun. Tidak ada yang mustahil. Yes. Wah luar biasa. Baik Pak. Terima kasih banyak. Saya dapat. Apa yang Bapak tanyakan. Sudah menjawab. Saya dapat poinnya Pak ya. Dan luar biasa. Saya akan membagikan di layar ya. Beberapa pelayanan. Foto pelayanan dari Pak lalu ya. Nah teman-teman bisa lihat dari sini ya. Saya bertanya-tanya sedikit Pak ya. Boleh ya? Oh ini kegiatan-kegiatan kami dulu. Untuk membantu pelayanan pengobatan gratis nih. Ini foto sudah berapa minggu yang lalu ya. Jadi ini pelayanan pengobatan gratis Pak ya. Baik. Nah ini yang kami kerjakan bagi masyarakat. Saya bilang saya tidak bawa agama. Saya hanya bawa Yesus Kristus Tuhan. Dia sang tabib ajaib. Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia Jehover rapah. Allah yang menyembuhkan. Dan bukan hanya menyembuhkan. Allah yang memulihkan. Nah ini saya perhatikan. Tumpang tangan atau orang sakit. Orang itu sembuh. Puji Tuhan. Luar biasa. Berikut Pak. Oh ini sama Pak ya. Ini sama pengobatan melayani masyarakat juga nih. Ya. Baik. Jadi ini pelayanan pengobatan bagi masyarakat secara gratis Pak ya. Kami ada bekam. Ada kupuntur. Ada terapi. Terapi mereka kesakitan hanya. Saya bilang ada kuasa. Ada otoritas di tangan orang percaya. Dan saya juga sering bilang perkataan kita itu diurapi oleh Tuhan. Kalau orang lombok bilang anointing speaking gitu ya. Cieh keren. Keren banget. Tetap bersuka cita. Tetap bersuka cita. Setuju Pak. Karena itu yang menyembuhkan kita gitu loh. Makanya saya seperti tadi ada bilang. Apa namanya. bilang sama mereka ayo tetap semangat. Tetap bersuka cita. Kalau yang ini Pak? Ini artis-artis yang datang ke tempat kami nih. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Bima Sakti. Ini luar biasa sekali nih. Ini di Facebook saya pernah saya masuk ini. Ini namanya Bang Nando yang pemeran film Bima berubah gitu ya. Datang ke tempat kami untuk pengobatan gratis untuk bekam. Ini meluarkan darah kotor ya. Baik Pak. Dan sosok kita muslim juga banyak. Nah ini juga ini luar biasa. Iya ini juga ada tamu-tamu dari luar negeri Pak ya. Iya datang belajar ke tempat kami untuk melayani masyarakat. Mereka juga belajar tentang kebudayaan. Ya saya supaya ada kenang-kenangan. Saya ajarin mereka untuk teknik-teknik bekam, titik syarab. Supaya juga mereka bisa melayani warga-warga mereka. Ada yang dari California, ada yang dari Hawaii, ada yang dari Belanda. Macam-macam mereka nih. Anak-anak yut yang belajar tentang misi. Baik. Yang memberkati masyarakat ya. Wah ini di Facebook saya juga ada. Ini di kampung, karena kami melayani juga sosok kita yang dari Hindu ya. Karena mereka juga kepingin supaya kita bisa jadi berkat juga buat mereka. Dan kami tidak, dulu ya saya sangat tanu sekali ya. Sangat eksklusif sekali kalau pribadi ya. Wah di luar agama saya, mohon maaf seperti yang saya bilang tadi ya. Kafir dan seperti itu. Sekarang karena kasih Kristus saya bisa melayani siapa saja. Karena kasih Kristus bisa melayani semua orang. Tidak pandang agama, kamu agamamu apa. Tidak. Karena Yesus bukan untuk satu agama atau hanya untuk orang Kristen. Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk semua orang yang percaya kepada dia. Dan setiap orang yang percaya kepada dia pasti mengalami keselamatan. Ya. Oke. Ini di mana ini Pak? Pelayanan apa ini Pak? Ini kami jadi berkat juga buat anak-anak ini ya. Ya kami menjadi berkat buat anak-anak untuk membantu kebutuhan mereka. Ya pokoknya harus jadi berkat ya. Makanya firman Tuhan berkat. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Tambahkan kepada iman kita kebajikan. Ya itu orang lain tidak akan pernah lihat Kristus kalau tidak kita lewat perbuatan baik kita. Makanya dalam Matius bilang gini. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapakmu yang di sorga. Benar sekali Pak. Saya percaya ya. Itu yang paling penting. Ayo di tengah pandemi COVID hari ini saya belajar untuk menjadi saluran berkat. Karena bisa ditutup dulu ya. Ini saya bagikan satu penting nih mungkin yang Tuhan taruh di hati saya nih ya. Kalau kita mau menikmati berkat itu ada tiga kuncinya Bapak Ibu. Banyak orang diberkati tapi belum tentu menikmati berkat. Kalau saudara dan saya mau menikmati berkat. Yang pertama jadikan hidup kita saluran berkat buat orang lain. Kedua jadikan, saksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Yang ketiga jadikan hidup kita ini mesbah. Dan saya percaya saudara akan menikmati, bukan akan ya, pasti menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Wow luar biasa. Itu foto yang terakhir Pak ya. Ada juga video kalau tidak salah sebentar Pak ya. Nggak usah, nggak usah, nggak usah lah. Oh video nggak usah. Sudah cukup ya Pak? Sudah, ya. Nggak usah. Baik, baik, baik. Luar biasa ya. Ini pelayanan yang benar-benar. Jangan sampai itu jadi masalah. Ini hanya. Bukan, ada yang video yang. Yang Bapak tampilkan tadi itu hanya sekedar ini ya. Video yang pelayanan juga itu kalau tidak salah sebentar saya lihat ya. Yang dikirim pertama video pelayanan Pak. Kalau tidak salah. Oh nggak usah ditampilkan, nggak apa-apa lah. Nggak usah ditampilkan Pak. Oh iya, iya. Itu video pelayanan juga sebenarnya pelayanan sama Pak ya. Di pelayanan juga sosial juga. Coba divideokan ya. Oh itu tempatnya tadi mungkin ya. Iya, iya. Betul. Saya seperti tadi siang saya melayani di satu kampung binaan. Saya bilang sama anak-anak kita, ini apa? Penghapus titik itu loh. Betul, betul. Ini bisa menghapus sakit hati, kecewa. Apa yang perlu dihapus? Saya bilang kecewa, sakit hati. Dengan cara apa kita menghapusnya? Oh tipek. Nggak. Itu nggak bisa saya bilang. Kecewa, sakit hati itu hanya bisa dihapus dengan pengampunan. Dan saya bilang di situ sama anak-anak kita, ayo kalau kita punya kasih yang dari Tuhan, kita bisa mengampuni. Tanpa kasih Tuhan, kita nggak bisa mengampuni. Begitupun dengan setiap kita. Tanpa kasih Kristus, kita nggak bisa mengampuni Bapak-Ibu. Oleh karena itu, ayo belajar untuk mengizinkan kasih Kristus itu menaungi kehidupan kita. Belajar, izinkan kasih Kristus itu bekerja melalui kehidupan setiap kita. Nah ini akan membuat kita bisa mengalami betapa hebatnya, betapa dasyatnya, betapa ajaib nih. Kasih kuasa Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Dan hidup kita pasti menuntun banyak orang datang kepada kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Setuju Pak, amin. Luar biasa. Sekarang saya kasih bintang Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tahu teman-teman di Zoom ada yang mau bertanya, boleh Pak ya. Silahkan Bapak. Ya, silahkan hidupkan mic-nya dan videonya. Pertanyaan yang bisa dijawab, dapat hadiah sepeda dari Bapak Jokowi. Baik, silahkan Pak Romy ya. Baik Pak Romy, silahkan Pak. Ya, salam Bapak lalu. Oh ya, salam alaikum Bapak. Jadi, ini kita sama-sama merutatin ini Pak. Jadi, saya ingin. Alhamdulillahirrobbil'alamin. Jadi, saya melihat nama Bapak ini lalu. Itu terinspirasi oleh masa lalunya, Pak. Anda belum tahu kalau Yesus juga lalu ya. Dulu saya berpikir hanya saya lalu ya, Masa Kristian. Tetapi setelah saya baca Alkitab, saya bilang, Tuh, ternyata Yesus juga lalu. Lalu Yesus naik ke bukit. Ternyata Allah juga lalu. Lalu Allah bertirman. Berarti bukan hanya saya lalu posen yang Kristian. Eh, Allah itu juga lalu. Yesus juga lalu. Lalu Yesus. Eh, lalu pranky juga sama ya. Lalu pranky ya. Kata kuncinya lalu, Pak ya. Kata kuncinya lalu. Oke. Ini lalunya menarik sekali, Pak. Karena proses lalu menjadi yang sekarang ya. Menjadi orang percaya dan itu bukan hal yang mudah. Saya kira sudah pernah masuk ke jeruji besi. Dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji sebelumnya. Kita percaya disini kita semua orang berdosa. Sepakat, ya. Dosa kita besar. Kebencian kita besar. Persoalan kita juga besar. Masalah kita juga besar. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kasih Tuhan jauh lebih besar. Sudah siap. Amin. Amin. Sehingga semua persoalan yang kita hadapi bisa selesai. Dan persoalan itu tidak akan selesai secara manusiawi. Yang bisa menyelesaikan itu hanya Tuhan. Amin. Apa yang menjadi. Saya sangat terberkati hari ini, Pak. Dengan kesaksian Bapak. Bukan cuma kesaksian. Tetapi Bapak telah banyak menjampaikan amanat agung. Firman Tuhan. Dan ada misinya. Ini yang menarik, Pak. Misi ini jangan terlupakan. Ya. Banyak. Kadang-kadang kita orang percaya ini. Kita sudah percaya Tuhan. Kita lupa program misi, Pak. Ini misi ini menjadi hal positif. Di dalam hubungan sosial masyarakat. Karena dengan misi ini banyak hal yang kita bisa lakukan. Seperti yang sudah Bapak lakukan. Kita punya talenta yang berbeda. Dan cara yang berbeda. Tapi tujuan. Yaitu satu. Tuhan. Mempermuliakan Yesus Kristus. Ya. Mempermuliakan Yesus Kristus. Saya orang murtadin. Saya sudah sembilan bulan percaya Tuhan. Saya juga sebelumnya Islam yang taat. Ya. Dan saya juga lama di pengajian. Sekarang saya jadi suka lama-lama baca Injil. Ya. Saya sangat terberkati oleh kesaksian Bapak. Semoga tumbuh lagi Pak lalu-lalu yang banyak. Aamiin. Ya. Tetap semangat. Meskipun banyak badai di luar. Karena badai pun akan berlalu. Jadi kalau ada badai. Ada macam-macam. Bapak jangan takut lagi. Semua berlalu. Aamiin. Ya. Dan akan. Hanya satu yang berlalu ya. Ya. Hanya satu yang tidak berlalu. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan itu. Damai sejahtera. Hanya di dalam satu nama. Yaitu. Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kedamaian di luar itu. Kita bisa malah menyaksikan hari ini. Bagaimana Timur Tengah. Bagaimana daerah-daerah lain. Kitab suci mereka tidak mampu menyatukan mereka. Hanya di dalam iman Kristus. Menjadi damai sejahtera. Wow. Luar biasa. Terima kasih. Bapak terus semangat dalam pelayanan. Anda. Ini kita edukasi rekan-rekan kita ya. Karena malam hari ini. Saya percaya ini tidak kebetulan. Saya bisa sharing kepada rekan-rekan semua. Siapapun yang mendengar. Ini yang sering kita lupakan dalam hidup kita. Ada perintah agung. Ada amanat agung. Makanya saya bersyukur mengenal pribadi Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Perintah agungnya itu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Sampai semua ya. Terus yang kedua disana dikatakan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Perintah agung ini. Ya mengasih Tuhan dengan segenap hati. Mengasih sesama kita. Seperti diri kita sendiri gitu loh. Nah yang kedua. Ada amanat agung. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapak. Anak darah kudus. Ajarah mereka melakukan segala sesuatu yang aku pindahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Nah ini penting buat kita. Ya makanya jangan sampai pernah lupa. Perintah agung, amanat agung ini. Ya makanya ketika saudara mengerti detak jantungnya Tuhan. Yaitu misi penginjilan. Misi penginjilan. Itu wow. Kita sedang ada di track yang benar. Makanya apa yang kami kerjakan sekarang ini. Ya itu. Melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dan amanat kepada kami. Haleluya. Luar biasa Pak. Dan saya setelah sembilan bulan. Kalau kita tidak melakukan itu, kita sudah miss. Kalau saudara tidak. Ya siapapun yang mendengar. Termasuk saya juga. Kalau kita tidak melakukan ini, kita miss. Kita hanya sekedar beragama dalam kehidupan kita. Ya ini sangat menarik. Sangat menarik Pak. Karena ada edukasinya. Yang dari kesaksian Bapak. Ini yang menarik saya katakan tadi. Menjalankan amanat agung. Dan perintah agung. Itu yang membuat saya sangat terberkati. Karena saya sendiri itu dari Aceh ke Medan. Itu enam jam saya perjalanan untuk ibadah. Hanya untuk ibadah. Tuhan Yes. Luar biasa. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu di sana itu ibadah mungkin 15 menit udah sampai ke gereja. Paling lama setengah jam. Saya di sini enam jam. Bayar harga ya. Oh luar biasa. Tapi saya tidak takut. Kenapa? Ketika kita mencari. Carilah dulu kebenaran. Kerajaan. Kerajaan dan kebenarannya. Maka yang lain Tuhan tambahkan. Cuma satu yang tidak Tuhan tambahkan. Seperti yang Bapak katakan tadi. Yaitu istri. Dan saya sudah membaktis beberapa orang Pak. Kalau Ustadz ini pasti ditambahkan nih. Saya juga sudah membaktis beberapa orang yang sudah percaya Tuhan kita injilkan. Saya sudah sembilan bulan percaya Tuhan dan kita sudah membaktis beberapa orang yang sudah percaya Tuhan. Lewat penginjilan. Saya jalan door to door Pak. Jadi itu yang bisa saya lakukan. Nanti kalau sudah selesai persoalan di Aceh. Tancap gas Pak. Amin. Tancap gas. Kita terus berjalan. Mudah-mudahan ini awal pertemuan yang baik. Dan kita ke depan bisa bertemu. Saling mendoakan. Dan kita saling mendoakan. Amin. Baik. Terima kasih atas kesaksian Bapak. Semoga Bapak terus dalam pelayanan. Ingat. Yang berlalu. Biarlah berlalu. Haleluya. Yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan. Yang berkati. Salam. Saya diingatkan gini Pak Romy Muhammad. Saya diingatkan gini Bapak. Mohon izin sebentar aja. Saya sering bilang gini Bapak. Kalau kita ngomong tentang Yesus sama orang. Mereka bisa tutup mata. Mereka bisa tutup lingga. Mungkin mereka bisa kucilkan kita. Mereka bisa hina kita. Ania kita. Tapi ini yang saya tanamkan dalam diri saya. Kalau kita ngomong tentang Yesus. Mereka bisa tolak kita. Tapi kalau kita jadi Yesus buat mereka. Mereka tidak akan pernah bisa tutup mata. Tutup lingga. Bahkan mereka akan terpesona. Seperti Bang Haji berkata. Terpesona. Ini asyirotol mustakim. Ya. Ya. Asyirotol mustakim. Hanya dia jalan yang lurus. Ya. Amin. Bersyukurlah. Bersyukurlah yang sudah menemukan jalan yang lurus. Jaga itu. Pelihara itu. Bagikan itu. Saksikan itu. Maka saya percaya. Tuhan pasti memproteksi hidup kita. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Baik. Kita bergeser ke. Sukron. Sahabat yang lain di Zoom. Silahkan. Ada Pak Sulaiman. Apa Bapak mau sharing Pak? Silahkan Pak. Pak Sulaiman. Silahkan Pak. Silahkan Pak. Tolong. Skip aja dulu Pak. Nanti saya belakang lagi drive ini sebentar. Oke. Oke. Pak Sulaiman. Ibu Diana mungkin mau berbagi. Atau Ibu Christine. Silahkan. Ada juga Ibu Daengkuma. Ada juga Pak Jeremia. Silahkan Pak. Jika mau sharing atau jika mau support firman Tuhan. Atau mau berbagi pengalaman sedikit. Boleh. Langsung hidupkan mic-nya. Baik kita bisa. Ibu Diana. Silahkan Ibu. Ya. Ya. Shalom. Shalom. Apa Ibu keberatan jika menghidupkan videonya Bu? Atau? Kamera. Untuk saat ini saya tidak pakai kamera. Baik. Soalnya suami saya. Silahkan Bu. Shalom. Yang jauh rapi dan diberkati. Apa kabar? Shalom Pak Lalu. Puji Tuhan. Sejahtera luar biasa. Saya sering mendengarkan apa itu. Kesaksian Pak Lalu di channelnya Pak YouTube. Yusuf Manubulu. Oh. Ya. Ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kalem penuh cinta kasih kami dari Belanda. Saya tinggal di Belanda. Wow. I'm sorry because I can't speak in English. Oh. Okay. Di sini kalau sudah ketemu sama orang Belanda yang bisa bahasa Inggris langsung saya ngomong. I'm sorry because I can't speak in English. Tapi kalau sama Pak Frenkie yang saya belum tahu bisa bahasa Inggris. Oh saya lawan pakai bahasa Inggris. Kalian juga Pak Frenkie. Kalian juga Pak Frenkie. Rencana Tuhan Ibu di Belanda. Tidak kebetulan. Iya. Saya juga sering menyaksikannya channel-channelnya Pak Frenkie ini tuh. Kemarin saya juga mengikuti. Cuman saya nggak punya kesempatan untuk berbicara. Puji Tuhan hari ini. Saya punya kata untuk bertelepon Ria ya. Suatu saat saya juga akan memberikan kesaksian di channelnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Tunggu Bu ya. Iya. Baik. Saya banyak mengalami hal-hal yang dasar bersama Yesus Tuhan kita. Wow dasar. Iya. Sungguh. Kalau seperti kayak firmanya Pak. Apa hambanya tadi Pak. Lalu bicara kesaksiannya. Kalau kita anak-anak Tuhan hidup sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Hal-hal yang dulu Tuhan Yesus lakukan terhadap murid-muridnya. Itu juga berlaku untuk kita. Amin. Saya diingatkan Ibu sampaikan tadi masalah melekat itu luar biasa sekali. Karena orang tua saya rohani. Orang tua rohani saya bilang gini. Tugas kita sebagai orang percaya itu sebenarnya bukan berbuah. Tugas utama kita. Tapi tugas utama kita adalah melekat. Makanya firman Tuhan berkata begini. Di luar aku kamu gak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15. Kalau kita melekat pada pokok anggur itu. Kita pasti berbuah. Dan bukan hanya sedar berbuah. Berbuah manis, sedap, jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Mas Mur berapa itu? Mas Mur 91 ayat 14 ya. Sungguh hatinya melekat kepada aku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal nama aku. Bila ia berseru kepada aku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada aku. Wow keren. Ini dia. Waduh Ibu terima kasih banyak. Sangat meneguhkan. Iya. Saya juga sangat-sangat diberkati lewat kesaksian Pak Lalu. Sama-sama Ibu. Dan juga puji Tuhan sangat diberkati lewat channelnya Pak Rengkin ya. Banyak mendapatkan apa artinya semakin dikuatkan lewat kesaksian-kesaksian yang sudah ditampilkan di channelnya Pak Frenkie Miracle TV ini. Saya sungguh luar. Sekalipun saya tinggal jauh di sini. Boleh merasakan bagaimana saya tadi lihat pelayanannya Pak Frenkie untuk di desa-desa ya. Itu karena sudah saya juga komit dengan Tuhan gitu ya. Semakin melekat sama Tuhan semakin diberkati. Amen. Saya percaya dalam Yesus Christ. Itu pelayanan Pak Lalu Bu ya. Itu pelayanan Pak Lalu yang di desa-desa. Iya. Saya pun juga melakukannya. Walaupun saya jauh di sini di Belanda. Tapi saya juga punya pelayanan untuk membangun rumah-rumah Tuhan yang hamba-hamba Tuhan yang digalaman. Luar biasa. Di seluruh Indonesia. Haleluya Ibu ya luar biasa ya. Di NTT, di Nias. Itu saya juga terlibat untuk menjadi dekat. Wah. Wah, badass ya. Waktu saya masih jomblok dulu, 20 tahun yang lalu, saya sudah bernasar sama Tuhan-Tuhan. Kalau hidupku melekat denganmu, kalau kan Matius 6 ayat 33, carilah dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepada mu. Itu digenapi semuanya sama Tuhan. Amin. Termasuk mendapatkan suami yang ganteng, yang tajam. Haleluya. Iya, karena saya bilang setiap doa sama Tuhan, saya bilang gini. Berdoa dan berpuasa, saya bilang gini sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang punya, yang semua kau ciptakan ini dunia dan isinya adalah kepunyaanmu. Wow. Karena anak Tuhan punya bapak di surga yang mempunyai semuanya. Saya tidak mau loh Tuhan punya suami yang kacang-kacang, yang kiri-kiri. Tidak mau. Terjadilah sesuai dengan imanmu ya Bu. Ini inspirasi buat jomblo-jomblo nih. Kalau kita tidak boleh berdoa gitu Pak Pranky, bahaya. Itu menaruh berpemusi banyak. Udah syukuri dengan apa yang ada, nikmatilah. Makanya saya bilang ini terjadi sesuai dengan iman ya. Sesuai iman Ibu, apa yang Ibu doakan, terjadilah. Lanjut ya. Iya, begituan ya. Saya sangat bersyukur bisa berkomunikasi saat ini, diberkati dengan kesatuan. Salah menguatkan Ibu ya, luar biasa. Saya juga kalau tidak keberatan minta nomor WhatsApp-nya Pak Franky, sekalian nomor kening gitu. Jadi saya akan memberikan sedikit berkat-berkat juga untuk pelayanannya Pak Franky. Saya juga mau terlibat membantu untuk pelayanan hamba-hambat. Alah dasyat. Saya lihat ini, dan saya bisa berbicara dengan Pak Lalu, puji Tuhan. Waktu di channelnya Pak Yusuf, saya belum ada keberanian. Wah luar biasa. Berarti Pak Lalu ini membawa keberanian juga ya. Dia memberikan roh keberanian kepada Ibu Diana. Dimana itu Pak Rengi, yang firman Tuhan bilang gini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Ya, satu Timotius berapa itu? Satu Timotius empat, ayat ketujuh. Dua Timotius satu, Pak. Dua Timotius satu, ayat ketujuh. Ayat ketujuh. Saya buka ya. Ya Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Iya betul sekali. Udah asyat. Nah ini yang harus kita alami, Ibu. Sebab roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam diri ini. Ya tugas kita hanya menceritakan kebaikan Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi itu, kalau kita mau menikmati berkat, lakukan tiga hal ini. Jadikan hidup kita saluran berkat. Makanya saya bilang sama Pak Prenki gini, kalau kita memberi dalam kelimpahan itu biasa. Tetapi kalau kita memberi dalam kekurangan, itu baru luar biasa. Dan itu yang dinamakan korban syukur kepada Tuhan. Yang kedua, saksikan kebaikan Tuhan. Yang pertama Ibu sudah lakukan. Yang kedua, sedang Ibu lakukan. Yang ketiga ini, saya percaya Ibu sudah lakukan. Jadikan hidup kita ini mesbah. Mesbah doa. Doa buat pulau kita, doa buat bangsa kita. Dimanapun kita berada. Ya Ibu ada di Belanda, berdoa buat Belanda. Karena saya percaya Ibu sebagai ambasador di situ. Wah keren. Ambasador itu kan duta kerajaan sorga. Dimanapun kita berada. Bukan hanya untuk doa untuk bangsa saya, Indonesia, negeri saya dimana saya tinggal, dimana saya berpijak Belanda. Saya juga lagi mendoakan untuk umat Kristen yang ada di Afganistan. Amin. Supaya mereka kuat. Sepakat Ibu. Sepakat saya. Doa-doa saya, pergumulan saya. Amin. Dan saya juga minta. Luar biasa. Diberkatilah Ibu. Iya hamba-hamba Tuhan dulu. Saya mendoakan Ibu. Iya. Puji Tuhan terima kasih. Sekian telpon dari saya. Salam Tuhan memberkati TV channel. Salam Ibu. Luar biasa. Salam buat keluarga di Belanda Ibu. Iya. Terima kasih Pak Franky. Sama-sama Ibu Diana. Terima kasih. Iya. Boleh, boleh, boleh Pak Franky. Iya. Beliau saya sebut nama, itu potong kambing saya nanti. Beliau panggil saya Pak Franky terus. Mohon maaf Pak Lalu ya. Iya Pak Lalu. Narasumber kita Pak Lalu. Potong kambing. Saya hostnya Pak Franky. Oh gitu. Bagaimana Pak Franky, boleh saya bertanya? Silahkan, silahkan. Baik. Terima kasih Ibu Diana ya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati Ibu yang berada di Belanda ya. Tuhan Yesus memberkati Ibu yang berada di Belanda ya. Karena ini semua. Bersyukur ada di komunitas yang baik. Be the glory ya. Amen. Silahkan Pak Sulaiman. Shalom. Silahkan Pak. Shalom. Shalom Pak. Wow. Shalom. Shalom. Shalom Allahim. Shalom Allahim. Saya kira kau mingse tadi. Artis kita nih. Kita benar-benar dihibur oleh Pak Lalu ya. Benar-benar kesaksian pada malam hari ini. Paketnya three in one ya. Diberkati, dididik, dan dihibur. Enggak. Saya sebenarnya mau bilang paket kombo ini. Kombo satu ini untuk Pak Lalu. Kombo sakti ya. Semua ada Pak. Jadi kesaksian, pengalamannya ya kan. Terus firman Tuhan ya. Panjungnya ini nanti membuat kita jatuh nih. Bahaya nih. Cuma yang gak ada itu. Cuma yang gak ada ya Pak Lalu itu. Apa ya. Artakolnya aja tuh yang gak ada Pak. Jadi Bapak gak ada artakol. Sebentar kita doakan ya. Supaya terima. Ya boleh yang di zoom-zoom ini. Betul Pak. Ya sudah menerima Yesus supaya semakin sungguh-sungguh. Itu dia. Jadi roh-roh yang ada di Bapak ini. Bisa transfer Pak ke kita-kita Pak. Amin. 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 Dari pertama Bapak masuk dari pengenalan itu udah tancap gas. Itu mungkin seratus berapa itu jalan. Udah sampai di tol itu. Kayaknya gak bisa kejar itu. Sungguh luar biasa Pak. Kan sudah didoakan Pak. Biarlah roh kudus yang mengimpin ya. Jadi benar-benar roh kudus yang beracara pada malam hari ini. Jadi mungkin nanti boleh artakol dan doakan semuanya Pak. Jadi roh, Tuhan itu bisa ditransfer. Amin. Seperti yang Bapak miliki Pak. In Jesus name. Ya. Jadi karena kadang-kadang juga saya. Gimana ya. Hidup ini sepertinya. Gak tau ini yang saya alami ya Pak ya. Hidup itu gak. Yang tadi Bapak bilang. Kalau kita gak menghargai waktu. Gak menghargai. Apa. Itu akan hilang sekali gitu ya kan Pak. Iya. Apalagi kalau gak menghargai. Gak menghargai istri. Istri itu akan. Wah hilang. Istri kita akan lalu gitu. Tapi kalau kita menghargai istri. Tapi gak ditambahkan istrinya kan Pak. Oh luar biasa sekali. Bukan ditambahkan ya. Tapi dipertahankan. Menikmati. Iya. Dipertahankan ya. Servisnya beda. Iya. Kalau kita gak hargai. Mana mau di servis ya. Tuhan Yesus. Ini untuk 18 tahun ke atas nih. Iya. Sudah ada Pak. Saya sudah taruh. 18 plus. Atau remaja BO ya. Sudah disiapin semua. Silahkan lanjut. Oh haleluya. Iya. Tadi seperti ibu Diana tadi yang dari. Apa namanya. Dari Belanda ya kan. Belanda. Bahwa. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Amin. Itu sangat luar biasa. Ya kan. Yes. Tuhan tidak. Tuhan tidak memberikan yang baik. Selalu yang terbaik. Yang terbaik. The best of the best. Excellent. Excellent. Amen. Agri Pak. Iya. Absolutly. Iya. Jadi. Sangat-sangat memberkati saya. Itu saja dari saya Pak. Apa namanya. Saya support. Pak Suleiman di mana ini? Kok masih siang disana ya? Di Amerika Pak. Kebetulan ada di Amerika Pak. Wow. I'm sorry brother. I'm sorry because I cannot speak English. You know. I speak in Holy Spirit. Itu bisa. Itu bisa. Bisa-bisa. Ya. Iya. Luar biasa. Karena bersama Pak Suleiman. Pulih dia sedikit nih. Oh begitu. Lagi rekonsiliasi. Kena transfer roh ini ya. Apa. Berbahasa Inggris dari Pak Suleiman. Ya. Ya. Luar biasa. Oh Tuhan Yesus baik. Saya cuma. Comot sana. Comot sini aja. Bahasa Inggris. Dan itu. Cuma. Kemurahan Tuhan saya ada disini juga Pak. Amin. Ya. Amin. Wow. Luar biasa. Ya. Makanya tadi saya bilang. Tuhan Yesus sangat mengasih Bapak. That's right Pak. Betul Pak. Itu yang tadi Ibu Diana alami. Saya juga alami gitu. Amin. Jadi Tuhan memberikan. Tidak yang baik. Tetapi memberikan yang terbaik. Buat hidupan saya. Wow. Saya cuma lulusan STM Pak. STM. S-nya tiga Pak ya kan. SD. SMP. SMA. STM. STM. Jadi S-nya tiga Pak. Saya MA malah Bapak. Bapak mohon maaf Pak Suleiman. Saya SD, SMP, MA. Wih orang bilang enak ya. Udah S-tiga. Bukan. Itu Madrasa Aliyah. Iya. Iya. Tapi iya. Cara Tuhan itu baik. Iya kan. Tuhan tidak terbatas puasanya. Iya. Cuma dari saya itu aja. Mungkin ada banyak penelpon yang akan masuk. Memberi support buat Bapak. Dari saya salam. Maju terus. Yang lalu biarlah berlalu. Yang baru sudah datang. Lalu. Ya oke. Itu saya. Semangatnya penyalahnya lah Pak. Jadi jangan lupa nanti kalau Bapak berdoa penutup. Biar roh Tuhan itu transfer bagi kita semua. Amin. Jadi yang tertidur itu bisa dibangunkan. Amin. Oke. Salam. 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 Salam juga Pak Sulamania. Ya Pak Franky. Maju terus. Saya sangat terberkati dengan channel-channel Bapak ini. Amin. Puji Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Iya. Sampai-sampai ke ujung-ujung-ujung bumi. Ya kan. Sebentar dulu. Jangan bilang semoga. Pasti. Jelas dong. Tuhan Yesus memberkati. Itu dia. Semoga masih meragukan. Kan tadi kita sudah bilang. The power of speaking gitu loh. Anointing speaking. Perkataan kita diurapi. Pak Sulamania. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kalau pakai semoga lagi. Amin. Masya Allah. Ya. Saya akan terubah perkataan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat Bapak. Selamat melayani. Selamat bekerja. Selalu jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Salam buat keluarga. Salam. Terima kasih. Salam. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ke. Tanya berikutnya. Jika masih ada yang mau bertanya. Mau share. Atau mau berbagi pengalaman. Silahkan. Di sini masih ada. Ibu Christine mungkin. Yang terakhir ya. Jika ada mau share. Atau. Berbagi pengalaman. Atau memberi support firman Tuhan. Silahkan. Karena kalau tidak. Kita sudah mau menutup ya. Sesi ini. Karena sudah 2 jam rupanya. Wow. Wow. Luar biasa. Tidak terasa ya. Karena di sini ada. Penyampaiannya dari Pak Lalu ini. Penuh dengan. Sukacita ya. Penuh juga dengan. Hiburan. Candaan. Dan kita tidak terasa. Sudah 2 jam. Ya. Lama Tuhan dipermuliakan ya. Baik. Apakah masih ada. Kalau tidak ada saya tambahkan Pak. Boleh ya. Boleh. Terakhir Pak. Ini yang Pak Romi batu terakhir ya. Silahkan Pak. Ya. Kalau tidak ada. Kalau ada yang lain silahkan. Kalau tidak ada saya tambahkan. Silahkan. Oke. Baik. Saya mengalami. Ketika kita mencari Tuhan. Dan kebenarannya. Kita tidak pernah takut akan kekurangan. Amin. Saya ingin berbagi sedikit. Apa namanya. Pengalaman yang saya alami. Karena saya di Aceh. Ibadah itu sangat jauh ke Medan Pak. Kenapa saya tidak ibadah di Aceh. Karena kekhawatiran. Akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Jadi saya naik motor. Itu rusak pernah saya alami. Sehingga saya terkatung-katung di jalan. Ada pendeta sahabat saya. Namanya Pak Hamad Supena. Mungkin harus tahu. Oh iya. Yang kemarin ya. Yang kemarin. Tiga hari lalu. Beliau juga bersesua. Iya. Boleh tanya Pak Supena. Pak Supena mengirim berkat. Sehingga saya bisa di penginapan. Wow. Begitulah kita ketika kita mengenal Tuhan. Kalau kita tidak ibadah itu tidak tenang Pak. Itu yang saya alami. Jadi saya asal punya minyak motor saja. Saya ibadah. Jadi jangan pernah mengukur sesuatu itu karena uang. Tapi carilah Tuhan. Ini sebuah proses. Dan saya menikmati proses itu. Ini sebuah proses. Dan saya menikmati proses itu. Karena Tuhan punya rancangan yang baik untuk kita. Amin. Kalau kita mau jadi singa harus jadi domba dulu. Wow. Keren. Nah ini yang saya ingin katakan. Makanya Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang menyaksikan acara ini. Jika Bapak dan Ibu dekat dengan gereja. Janganlah meninggalkan ibadah. Saya saja yang jauh tetap beribadah. Hanya demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Wow luar biasa. Saya diingatkan firman Tuhan dalam berapa itu Pak ya? Yang Amos. Amos 4 yang ke 5 ya? Benar Pak. Amos 4 yang ke 5 ya? Ketika beliau sampaikan tadi carilah Tuhan itu. Firman Tuhan bilang carilah aku. Maka kamu akan hidup. Jangan pergi ke battle. Jangan pergi ke Gilgal. Karena battle akan hancur ya. Betul ya. Amos 4 yang ke 5 ya? Bentar Pak. Iya silahkan lanjut Pak sambil saya cari Pak. Gak apa-apa. Lanjut Pak. Sorry. Saya coba cari di saya punya Alkitab. Amos 4 yang ke 5 ya? Sebentar Bapak. Betul apa enggak itu ya? Amos. Mudahkan Bapak. Amos 4 ayat 5. Betul ya? Amos 4 ya? Ya betul Pak. Amos 4. Oh ya betul ya. Amos 4 ayat betul ya. Nah. Sebentar. Amos 4 ya? Amos 5 kalau sudah salah ya? Amos 5 ayat yang ke 4 ya. Kebalik mohon maaf ya. Di sana dikata. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari battle. Jangan pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan battle akan lenyap. Ayat yang ke 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagikan api. Yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya bagi battle. Ya saya percaya ketika kita mencari Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Wow. Saya percaya kehidupan soeh. Kehidupan Tuhan itu. Pasti menaungi kehidupan kita. Pasti memenuhi kehidupan setiap kita. Ya makanya seperti doa Rasul Paulus. Di dalam episode 3 ayat yang keberapa itu. Yang ke 14 itu ya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya sebab baginya lah kemuliaan. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Ya saya pernah lalai di sini. Ya apa yang terjadi? Ya saya mengalami stagnasi. Saya mengalami zona nyaman gitu loh. Dan saya tidak mengalami kemajuan di situ. Saya tidak mengalami terobosan. Tetapi ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya kita pasti menikmati berkat, anugerah, pertolongan, penyertaan. Yang dasyat, yang ajaib dari Tuhan kita. Ya wow luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Siapa dia Pak Romy? Pak Romy. Gimana Pak Romy? Sudah Pak Romy ya? Sudah amin amin. Kita tetap semangat Pak dalam kebenaran Tuhan. Saya percaya di 1 Korintus berapa itu Pak? 1 Korintus 15 ya. Ayat yang ke 58 ya. 1 Korintus 15 ayat ke 58 ya. Betul ya. Pak Romy pasti hafal nih. Ayat 57 bilang, Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Karena itu Pak Romy yang kekasih. Berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Terima kasih banyak saudaraku. Sudah mensupport, memotivasi. Inilah gunanya kita di komunitas ya. Kita dibentuk. Kita diproses. Kita saling di situ. Saling membangun. Saling menguatkan. Saling memotivasi. Saling meneguhkan. Untuk kita semakin hari semakin percaya. Kepada Yesus Kristus. Wow luar biasa. Baik. Terima kasih Pak Romy. Ini terakhir ada Ibu Ruth yang masuk ya. Biasa Ibu Ruth itu mau berbagi. Mau sharing dengan kita. Silahkan Ibu Ruth hidupkan mic-nya. Luar biasa. Iya. Tadi soalnya saya pas lagi keluar jalan-jalan ngomong anak. Saya di taman tadi dengerin. Aduh berkorban-korban rasanya iman saya. Aduh dengerin konfanya Bapak. Cuman belum lengkap sih. Ini tadi saya pulang. Saya pikir sudah selesai. Saya mau ngikutin lewat FB lho. Kok ternyata saya lihat kok masih live juga. Terus saya masuk Zoom. Ditantang terus sama Pak Romy ini. Nah iya maka dari itu lho. Kok sampai jam segini belum selesai. Maunya sih mau ngikutin siaran ulangnya. Ya gitu kan. Soalnya tadi tuh enak banget dengerin. Sampai aduh nikmat sekali tadi di taman. Cuman tadi rasanya Frank. Makanya ini tadi tuh gak ada pertanyaan sih Pak Frankie. Cuman ini tadi tuh. Apa namanya. Mau dengerin dari awal sampai akhir. Ternyata masih live gitu kan. Tapi puji Tuhan. Bapak-bapak siapa ini namanya. Tadi Bapak lalu. Tauzen gitu kan. Saudaranya lalu Yesus bu. Soalnya saya penasaran itu menyantet pendeta ya Pak ya. Betul. Sebenarnya bukan mau nyantet sih ya. Sebenarnya bukan mau nyantet sih. Waktu itu saya cuma dalam hati saya bilang gini. Asal dipegang aja tangan saya sama pendeta ini pasti mati. Makanya orang tua kami Pak Pendeta Timur. Biasanya begitu ya Pak ya. Kalau kelombok pasti disaksikan. Bagaimana ketika saya dilawat sama Tuhan itu. Karena saya bilang di dalam hati saya gini. Asal dipegang aja tangan saya sama pendeta ini pasti mati. Nah saya berharap beliau pegang tangan saya gitu loh. Nah disitu saya. Karena ilmu itu sudah di tangan saya semua gitu loh. Udah pokoknya kekuatan saya sudah disitu. Tapi ya saya enggak tahu karena pimpinan Tuhan ya. Beliau enggak pegang tangan saya. Beliau cuma peluk saya. Dan beliau bisikin di telinga saya begini. Tuhan sangat mengasihimu. Wah itu saya enggak sadarkan diri. Haleluya. Itulah cara Tuhan. Langsung nembak gitu ya Pak ya. Langsung kayak lemas disitu kayak terpaku gitu loh. Dan beliau sempat saksikan karena beliau enggak saksikan. Kayak kesedot semua ya. Iya. Saya kayak tersalipkan gitu loh. Saya enggak bisa bergerak. Tapi teman saya. Sahabat saya ini yang teman saya Ustadz ini yang ikut. Waktu itu sama saya. Dia bilang. Dia cerita sama saya. Kamu itu seperti singa. Kamu itu seperti ular. Kamu enggak bisa diem. Kamu okokok. Ya seperti itulah. Nah saya pernah ngalami. Awalnya begitu ya Pak. Dan ya itulah. Kalau kita mau lawan kuasa Tuhan. Ya siapa yang bisa melawan kuasa Tuhan. Makanya Tuhan itu enggak perlu dibela. Seharusnya Tuhan yang bela kita. Kalau Tuhan kita mengatasi yang mahu biasa. Tuhan Yesus yang harus bela kita. Dan itu tugas dan tanggung jawab. Yang paling penting kita hanya lakukan bagian kita. Ya ketika kita melakukan bagian kita. Tuhan pasti melakukan bagiannya. Bahkan dia sudah melakukan bagiannya. Ketika dia berkata. Sudah selesai. Dalam bahasa Inggris apa itu Pak? Is finished ya? Ya keren. Sudah selesai. Bahkan semuanya sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus. Ketakutan kita ya. Kesendirian kita mungkin. Ya kecemasan kita. Itu sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus. Saya belajar apa yang saya alami itu saya selalu memandang kepada Yesus. Ketika saya dikhianati. Saya ingat. Yesus pun pernah dikhianati. Ketika saya merasa sendirian. Yesus pun pun pernah merasa sendirian. Ketika dia ada di Taman Getsemani. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Kepada Bapaknya. Begitupun dengan setiap kita. Ya ketika kita mengalami kumulan. Mengalami kesesakan. Mungkin masalah yang datang berubi-ubi. Ya orang yang dekat dengan kita. Mungkin tidak menghargai kita. Yang harus kita kerjakan cuma satu. Kuatkan kepercayaan kita kepada dia. Serahkan itu kepada Tuhan. Amin. Makanya saya diingatkan dalam berapa itu Pak. Yang serahkanlah hidupmu kepada aku. Dan percayalah. Maka aku akan bertindak. Aku akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Amsal apa? Mas Murs 37 itu ya. Ayat yang kelima ya. Ini kalau pendeta itu hanya tahu. Hanya tahu ayatnya. Lupa. Tahu ucapannya. Lupa di ayatnya di mana. Karena saya sering belajar gini Pak. Pak Prenki. Ketika saya melayani. Ya Mas Murs 37 ayat 5 Pak. Ya betul. Ketika saya melayani masyarakat. Karena mereka. Oh kalau saya bilang. Ayo kita buka dalam Mas Murs seperti ini misalnya. Atau apa itu. Dalam. Nah contoh seperti ini. Atau dalam Amsal 4 ayat 23 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ luah terpancar kehidupan. Tidak mungkin saya akan ngomong gitu sama. Sama orang yang bergama M. gitu ya. Saya cuma bilang gini. Udah Bu. Tenang aja. Ya. Jaga hati. Ya. Kuatkan hati. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Seperti itu kadang-kadang saya Pak. Amen. Saya tidak perlu bilang. Oh dalam Mas Murs dalam Matius. Tapi yang paling penting. Makanya saya belajar gini. Ya. Memiliki 5 M. Ya. Membaca. Merenungkan. Memperkatakan. Memperkatakan. Melakukan. Membagikan firman Tuhan. 5 M. Membaca. Merenungkan. Memperkatakan. Melakukan. Membagikan firman Tuhan. Oh kita luar. Itu akan membuat kita mengalami keberhasilan. Makanya firman Tuhan berkata dalam Mas Murs gini kan. Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan. Dan merenungkan taurat itu siang dan malam. Ayat 3 berkata. Ia akan berhasil. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah itu orang yang merenungkan firman Tuhan. Membaca merenungkan. Yang ketiga. Yang kedua. Memperkatakan. Dalam. Oh siya ya. Ah sorry. Joshua 1 yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab jika kamu melakukannya, kamu pasti mengalami keberhasilan. Nah itu ya. Membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan. Di dalam berapa itu? Yaakobus berapa ini? Kalau kita hanya membaca, merenungkan, tanpa melakukan, kita menipu diri kita sendiri. Belajar dengan kekuatan daripada Tuhan. Nah yang kelima, membagikan firman Tuhan. Itulah kunci untuk kita bisa mengalami hidup yang berbuah. Berbuah manis, sedap, jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, makasih banyak Pak Lalu. Mungkin bisa dibawah, makasih banyak. Yang keenam, mujizat terjadi. Makasih banyak Pak Lalu. Membaca, merenungkan, melakukan, membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, membagikan. M yang keenam, Pak Lalu, mujizat. Menyebarkan. Pasti menyebarkan, terima mujizat. Amin, 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 amin. Ya, ya, makasih banyak Pak Lalu, makasih banyak. Teman-teman, saya ingin segera muter dari awal ini. Baik, Ibu. Terima kasih ya. Saya benar-benar, Ibu, tetap semangat. Baik. Ya, ya, Pak. Kita sudah di penghujung waktu, sahabat-sahabat Miracle. Terima kasih telah menonton program sharing your testimony pada malam hari ini. Dan, untuk teman-teman yang diberkati dan ingin menopang, membantu, support pelayanan Pak Lalu Pausen, saya sudah siapkan nomor saluran berkat pas di bawah video. Seperti biasanya, pihak Miracle TV selalu meminta dari pihak narasumber. Bukan dari narasumber yang memberikan kepada kami, tetapi kami yang meminta karena kami ingin menjadi saluran berkat dengan program live setiap hari. agar supaya kita benar-benar bisa saling mendukung, bisa bertumbuh, berbuah, seturut dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Kita memberikan support, apalagi ini pelayanan sosial kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kita turut mendukung, berarti kita turut juga menjalankan firman Tuhan. Sudah tersedia ya, sahabat-sahabat Miracle di bawah video. See more. Di situ sudah ada tulisannya lengkap ya. Baik. Pak Lalu, bisakah memimpin kita dalam doa untuk doa tutup pada malam hari ini, sebelum kita menutup program kita? Silahkan Pak, kalau ada closing statement, ada mungkin sepatah dua kata mau disampaikan, silahkan. Dan kita langsung di doa tutup Pak. Sepatah dua patah kata ya. Saya boleh ditampilkan di dalam kolose dua ayat ke-6 dan ke-7, Bapak. Ini mungkin closing statement. Baik. Buat kita semua, siapapun yang mendengar, kolose dua ayat ke-6 dan ke-7. Kita saling menguatkan, kita saling mendoakan, kita saling mensupport, kita saling mendukung, untuk kita semakin hari, semakin luar biasa di dalam Tuhan. Nah, 2 ayat ke-6 bilang gini. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Wow, luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang pertama yang harus kita kerjakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah hidup kita bersatu dengan dia. Melahat dengan dia. Manelidah dengan dia. Nah, yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Saya percaya, pohon itu tidak akan pernah bertumbuh kalau dia tidak berakar. Oleh karena itu, ayo berakar kuat. Saya banyak belajar hari-hari ini untuk semakin dekat, semakin melekat, semakin dalam dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita berakar kuat, kita akan menemukan air kehidupan di situ. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Karena dia adalah fondasi kita. Dia sentral hidup kita. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, hendaklah hidupmu berakar dibangun di atas dia. Yaitu seperti yang Ibu sampaikan tadi, membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu penting buat kita. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Oleh karena itu, ayo berakar, dibangun di dalam dia. Nah, yang ketiga disana dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kita lewat kesaksian ini, kita saling menguatkan. Nah, saya percaya iman kita akan bertumbuh. Semakin hari, semakin berserah kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat, kita akan mengalami mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa mujizat terbesar yang kita terima adalah keselamatan jiwa kita. Itu keselamatan itu mujizat terbesar yang Allah berikan kepada setiap kita. Ya, kalau masalah pertolongan, sembuh, dan sakit penyakit itu biasa. Tapi ketika saudara mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Oleh karena itu, ayo jangan pernah tukar keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Hanya semangkuk kacang merah. Jangan pernah tukarkan itu. Kerjakan itu dengan takut dan gentar akan dia. Sebab apa? Sebab dia sudah menyediakan mahkota buat setiap kita. Yang ketiga, yang terakhir. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, setiap kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya pribadi pun diingatkan malam hari ini. Ayo, tetap bersatu dengan Tuhan. Berakar, dibangun di dalam Tuhan. Yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Baca renungkan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah. Ayo, hendaklah hidup kita. Dipenuhi dengan ucapan syukur. Saya percaya ketika kita bersyukur, kita sedang menarik kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Ketika kita bersyukur, kita sedang menyiapkan wadah yang terbaik. Untuk Tuhan mencurahkan berkatnya dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya bersyukur, kita sedang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kata semangat. Jika lo pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Jika lo lidah melukai hati, kemana ombak hendak dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Engkau baik buat kami Bapak. Kami yakin, kami percaya. Engkau selalu memberikan yang terbaik. Sebab Engkau Bapak kami yang mengerti. Bapak kami yang peduli akan kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak, aku berdoa sebagai hambamu malam hari ini. Berdoa buat semua kami yang mendengarkan acara ini Tuhan. Berkati kami. Berkati kami dengan urapan yang baru. Dengan pengenalan akan Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami. Sehingga malam hari ini, saat ini Tuhan. Kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan dengan kasih Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan. Yang memperdekakan kehidupan setiap kami. Sebab firmanmu berkata, kebenaran yang kamu ketahui. Memperdekakan kehidupanmu. Oleh karena itu Bapak, kami rindu malam hari ini, saat ini Tuhan. Kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga hidup kami mengalami damai sejahtera. Mengalami kuasa Tuhan. Bekerja melalui kehidupan setiap kami. Dan bukan hanya lewat kami, kepada kami Tuhan. Tapi damai sejahtera itu bekerja melalui kehidupan setiap kami Bapak. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau ada di antara anak-anakmu yang sakit. Yang mendengar hari ini Tuhan. Aku berkata di dalam nama Yesus Kristus. Sembuh. Pulih. Dalam nama Yesus Kristus. Sebab kami percaya. Engkau Allah Jehova rapah. Allah yang menyembuhkan. Allah yang memulihkan kehidupan setiap kami. Tuhan terima kasih kami imani kebenaran firman-Mu malam hari ini. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Oleh bilur-bilur-Mu kami sehat. Oleh bilur-bilur-Mu kami kuat. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu kami diselamatkan. Dan pasti diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau ada diantara mereka yang berbeban-berat Tuhan. Mengalami kesesakan. Bahkan mungkin sampai hilang pengharapan Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan mereka yang mengalami sumber pengharapannya daripada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Apapun masalah kami. Apapun pergumulan kami Tuhan. Kami tidak akan pernah melihat semua itu melebihi Tuhan kami. Sebab Tuhan kami jauh lebih dasyat. Jauh lebih luar biasa. Jauh lebih ajaib. Dari setiap masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati seluruh anak-anakmu Tuhan. Kami yang mengeraskan hati selama ini Tuhan. Yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Singkapkan Tuhan rahasia kerjaan surga ini Tuhan. Tuhan aku berdoa saat ini. Celikan mata rohani kami Tuhan. Bahkan selubung-selubung yang masih menutupi mata hati mereka Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Itu tersingkatkan. Sehingga mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hidup mereka diselamatkan. Hidup mereka diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati kesehatan kami. Berkati keluarga kami. Suami, istri, bahkan anak-anak kami. Diberkati oleh Tuhan. Bahkan usaha pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Diperluas oleh Tuhan. Sebab Engkau mendapati kami menjadi orang yang dapat dipercaya. Bahkan orang kepercayaanmu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan kami bersyukur. Engkau memberikan kepada kami keberanian untuk percaya. Bahwa setiap doa yang kami naikkan. Itu dijawab oleh Tuhan. Karena itu sesuai dengan kendak Tuhan. Dan jika kami tahu bahwa doa kami dijawab oleh Tuhan. Kami percaya. Kami menerima apa yang kami doakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami imani di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15 ini terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati bangsa kami. Berkati kota kami. Daerah di mana kami ada. Kami percaya dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di dalam hidup setiap kami. Seperti di sorga. Dan hidup kami pasti mempermuliakan Tuhan. Untuk channel ini Bapak. Berkati Tuhan. Hambamu Pak Franky Tuhan pakai lebih dasyat lagi. Tuhan karuniakan roh hikmat. Kebijaksanaan. Pewahyuan yang baru Tuhan. Tuhan karuniakan dalam kehidupan hambamu Tuhan. Sehingga kami percaya Bapak. Channel ini menyuarakan kebenaran Tuhan. Channel ini menyuarakan isi hati Tuhan. Sehingga banyak orang datang berbondong-bondong. Datang kepada engkau. Setiap lutut berkelut. Setiap lidah mengaku. Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih kami bersyukur. Setiap kami yang ada di room. Yang ada di zoom Tuhan. Berkati kehidupan setiap kami Tuhan. Kasih setia Tuhan kami alami dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hanya di dalam satu nama yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Buat kesempatan yang diberikan. Kita benar-benar dikuatkan ya. Di akhir acara ini. Diberkati luar biasa. Kita diberikan kekuatan. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini tidur. Dan besok pagi beribadah pada hari Minggu. Sekali lagi Pak Lalu Pausen. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya yang luar biasa. Hamsah Hamidah. Hamsah Hamidah. Bahasa Korea lagi. Iya. Rupanya Pak Lalu ini jam terbangnya tinggi ya. Wow. Benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih banyak buat support-supportnya. Sahabat-sahabat juga. Yang berada di FB Live dan di Youtube. Kami juga mengucapkan terima kasih. Dan kita akan berjumpa besok malam dengan tamu yang luar biasa. Akan memulihakan nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Bye-bye. Bye-bye semua ya. Bye-bye. Iya. Saya hidupkan. Wow.